Episode 541 Memasuki Kota Saat orang-orang dari suku pemurnian jiwa perlahan keluar, seseorang tiba-tiba berlutut, dan segera, setiap anggota suku berlutut ke arah yang dituju Wang Lin. Dalam hati mereka, Wang Lin adalah nenek moyang seluruh suku pemurnian jiwa. Selama dia ada di sana, suku pemurnian jiwa tidak akan pernah hancur. Ouyang Hua juga berlutut. Empat tahun terakhir ini terlintas dalam benaknya. Kultifasinya telah melambung tinggi dalam empat tahun terakhir ini, dan semua ini terasa seperti mimpi baginya. Melihat lebih dari lima ribu anggota suku di belakangnya, satu-satunya kata yang bisa digunakan Ouyang Hua untuk menggambarkan perasaannya terhadap Wang Lin adalah rasa hormat. Wang Lin berjalan menjauh selangkah demi selangkah dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang, tapi tidak ada yang berdiri. Lima kilometer di luar sekte pemurnian jiwa, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan cahaya ungu keemasan terbang keluar. Ia berubah menjadi binatang raksasa dengan tubuh selebar 30 kaki berwarna ungu keemasan, dan mulutnya yang tajam sangat menindas. Itu adalah binatang nyamuk. Ia terbangun setengah tahun yang lalu, jadi kekuatannya meningkat pesat. Saat ini bahkan seorang kultifator formasi jiwa yang normal tidak akan menandinginya. Wang Lin menghitung bahwa nyamuk itu sekuat kultifator formasi jiwa tahap akhir. Selain akar roh emas, itu juga ada hubungannya dengan garis keturunan binatang itu. Sekarang ada aura raja binatang yang perlahan mengembang dari tubuhnya yang berwarna ungu keemasan. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, akan sangat sulit untuk mendeteksi aura ini. Menurut ingatan Dewa Kunotusi, binatang-binatang ini tidak hidup sendiri melainkan hidup berkelompok. Jika mereka hidup berkelompok, pasti ada pemimpinnya. Binatang ini berevolusi ke arah seorang pemimpin. Namun, saat ini masih jauh dari kata satu. Harus dikatakan bahwa nyamuk yang menimbun ingatan adalah sesuatu yang bahkan ditakuti dan dihindari oleh Dewa Kunotusi. Setelah binatang nyamuk itu muncul, ia langsung mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Raungan ini bergema di seluruh negeri dan segera menyebabkan ekspresi 13 dan Hu Pao menjadi pucat. Jelas, dengan kultivasi mereka, mereka tidak dapat menahan kekuatan tajam dari raungan itu. Setelah mengeluarkan suara gemuruh, binatang nyamuk itu mendarat di samping Wang Lin dan mulai menggosoknya dengan mulutnya seolah berusaha menyenangkannya. Wang Lin tersenyum tipis dan mengusap nyamuk itu sebelum melompat dan mendarat di punggungnya. Lalu Wang Lin dengan tenang berkata, kalian berdua juga datang. 13 mengatupkan giginya. Dia diam-diam berpikir bahwa dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri di hadapan leluhurnya dan melompat. Saat dia mendarat, aura dingin langsung masuk melalui kakinya. Teknik pemurnian tubuhnya tidak berpengaruh pada aura dingin ini, sehingga dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi sakit. Jika bukan karena tekadnya, dia pasti sudah pingsan. Setelah Hu Pao melihat 13, dia secara alami tidak mau ketinggalan dan melompat juga. Saat dia mendarat, aura dingin juga menyerbu tubuhnya. Setelah hampir tidak mampu menahan aura dingin, Hu Pao tersenyum pahit. Ia mengira nenek moyangnya memang kuat, karena binatang yang dijinakkan oleh nenek moyang saja sudah begitu menakutkan. Setelah Wang Lin melihat penampilan Tertin dan Hu Pao, dia tersenyum dengan sedikit kekaguman di matanya. Sambil berpikir, binatang nyamuk itu menyerang secepat kilat. Angin kencang langsung menerpa mereka bertiga. Angin tidak berpengaruh pada Wang Lin. Itu sebenarnya membuatnya merasa sangat nyaman. Sedangkan untuk 13 dan Hu Pao, mereka merasa seperti sedang dilanda badai yang dahsyat. Jika mereka kehilangan fokus sesaat, mereka akan terlempar jauh. 13 mengeluarkan raungan pelan saat dia dengan cepat memutar semua energi spiritual iblis di tubuhnya untuk terus mengaktifkan teknik pemurnian tubuh untuk menahan angin ini. Hu Pao melakukan hal yang sama sambil menutup matanya dan menggunakan energi spiritual iblis di tubuhnya untuk menahan angin. Tempat ini berjarak 15 juta kilometer dari kota iblis kuno, jadi binatang nyamuk itu membutuhkan waktu beberapa saat untuk sampai ke sana. Wang Lin tidak terburu-buru, jadi dia tidak menyianyikan energi spiritual surgawi di tubuhnya untuk menggunakan keterampilan teleportasi yang lebih hebat. Saat binatang nyamuk itu terbang melintasi langit, setiap suku yang dilewatinya mengaktifkan formasi perlindungan mereka. Di mata mereka, nyamuk itu terlalu kuat. Itu sudah menciptakan ledakan sonic hanya dengan terbang melintasi langit. Raungan gemuruh yang dikeluarkannya membuatnya tampak seperti guntur yang turun ke bumi, menciptakan pemandangan yang secara keseluruhan sangat mengejutkan. Sebelumnya, ketika Wang Lin pertama kali memasuki tanah roh iblis, dia tidak mengetahui keberadaan formasi dan suku. Formasi tersebut juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan orang di dalamnya, jadi dia tidak dapat menemukan siapapun. Namun, sekarang dia memiliki pemahaman tertentu tentang tanah roh iblis, jadi saat melihat ke bawah, dia melihat suku yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang kuat dan lemah, besar dan kecil, dan populasinya sangat bervariasi antar suku. Jika suku pemurnian jiwaku bisa menyatukan semua suku di negeri roh iblis, itu akan menjadi kekuatan yang bahkan akan mengejutkan sembilan negara di sini. Mata Wang Lin menjadi dingin. Setelah tujuh hari, kota iblis kuno muncul di kejauhan. Ketika mereka berada 50 km jauhnya dari kota, Wang Lin menyingkirkan binatang nyamuk itu, dan dia, 13, dan Hu Pao mendarat di tanah. 13 memiliki temperamen yang stabil. Jarak terjauh yang pernah ia tempuh dulu hanya beberapa puluh ribu km dari sukunya, namun kini ia berada di tempat yang jaraknya 15 juta km. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan datang ke tempat ini. Tetap saja, dia hanya membiarkan dirinya merasakan sedikit kegembiraan sebelum dengan cepat menekan perasaan itu. Wajahnya tanpa emosi dan matanya dingin, tidak mengungkapkan sedikitpun emosi yang dia alami. Ekspresinya mirip dengan ekspresi Wang Lin. Empat tahun lalu, dia tidak seperti ini. Rasa hormatnya terhadap Wang Lin membuatnya tanpa sadar meniru Wang Lin. Ini adalah salah satu kota di negeri Iblis Langit, kota Iblis Kuno. Di mata semua suku itu, kota Iblis Kuno memiliki kekuatan surga. Itu adalah tempat suci dan merupakan impian semua orang. Semua ini mungkin berdampak pada tiga belas sebelumnya, tetapi baginya, Wang Lin adalah kekuatan surga, suku adalah tanah sucinya, dan mimpinya adalah mendapatkan pengakuan Wang Lin. Sedangkan untuk Hu Pao, dia masih belum bisa dibandingkan dengan tiga belas. Ketika dia melihat kota Iblis Kuno, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan diam-diam menghujanya. Setelah beberapa saat, dia segera sadar kembali. Dia kemudian berdiri dan mengungkapkan ekspresi malu. Ketika dia melihat ekspresi dingin tiga belas tanpa sedikitpun kegembiraan yang dimilikinya, dia merasa telah kalah. Dia menarik napas dalam-dalam, meludah ke kota Iblis Kuno, bergumam sedikit, dan menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Wang Lin tersenyum melihat tindakan tiga belas dan Hu Pao, lalu dia mengambil satu langkah dan bergerak maju seperti kepulan asap. Tiga belas dan Hu Pao segera mengikuti. Mereka bertiga dengan cepat melintasi lima puluh kilometer dan tiba sebelum kota Iblis Kuno. Kota Iblis Kuno sangat besar, jadi orang tidak bisa melihat ujungnya dengan sekali pandang. Meskipun itu adalah kota terbesar yang pernah ditemui Wang Lin sejauh ini, dia telah melihat planet dan nebula. Tidak peduli seberapa besar kotanya, ia tidak bisa dibandingkan. Saat memasuki kota, dia tidak menyembunyikan energi spiritual celestialnya dan sangat tenang. Ini adalah gerbang utara, dan dengan banyaknya orang yang keluar masuk kota, tentu saja ada penjaga yang ditempatkan di sini. Wang Lin tahu bahwa di dunia kultivasi, segala sesuatu bergantung pada kekuatan dan tidak baik jika bersikap terlalu rendah hati. Antrean di sini sangat panjang, dan jika dia menunggu, akan memakan waktu berjam-jam sebelum dia bisa masuk. Dia hanya melewati antrean dan berjalan langsung ke gerbang dengan 13 dan Hu Pao mengikutinya. Dibandingkan dengan kegugupan Hu Pao, sikap dingin 13 membuatnya tampak lebih tenang. Wang Lin tiba-tiba mendekati gerbang menarik perhatian para penjaga. Semua penjaga ini adalah tentara iblis di bawah jenderal sayap kiri kota iblis kuno. Semua tingkat kultivasi mereka sama dengan tahap pendirian fondasi para kultivator, dan di mata mereka, Wang Lin adalah orang barbar normal tanpa energi spiritual iblis di dalam dirinya. Tapi 13 dan Hu Pao, yang berada di belakang Wang Lin, dipenuhi dengan energi spiritual iblis dan seharusnya berada di peringkat 3 atau lebih tinggi. Untuk menjadikan orang-orang seperti ini sebagai pengawalnya, Wang Lin menjadi lebih misterius di mata mereka. Namun, ini saja tidak cukup bagi para penjaga untuk melanggar peraturan. Ketika Wang Lin mendekat, salah satu tentara yang mengenakan baju besi hitam melangkah maju. Dia mengayunkan tombaknya untuk menunjuk ke arah Wang Lin dan dengan dingin berkata, mundur. Lancang. Tanpa menunggu Wang Lin berbicara, 13 melangkah maju dan melayangkan pukulan. Dalam pikirannya, siapapun yang berani tidak menghormati Wang Lin adalah musuhnya. Dia tidak menahan pukulan ini sama sekali, dan metode pemurnian tubuh klan iblis raksasa membuat tubuhnya sekuat logam. Pukulan ini seperti pedang terbang karena menembus penghalang suara. Bahkan ruang di sekitar pukulannya tertekuk saat ia berlari menuju prajurit iblis itu. Ekspresi prajurit iblis itu berubah drastis. Di matanya, pukulan 13 datang ke arahnya seperti meteor dan mengandung kekuatan misterius di dalamnya. Dia ingin menghindar, tapi dia menemukan sesuatu menahannya di tempatnya. Dia merasa seluruh tubuhnya berada di bawah air dan gerakannya melambat. Tapi orang ini telah melalui banyak pertempuran dan sangat berpengalaman. Dia dengan cepat menggerakkan tombaknya ke depan tubuhnya dan mengambil langkah mundur. Tinju 13 mendarat di tombak. Dengan dentuman yang teredam, retakan muncul di tombak, lalu berubah menjadi debu karena kekuatan yang dihantamnya. Wajah prajurit iblis itu menjadi pucat. Meskipun kekuatan yang membatasi dirinya telah hilang, dia terpaksa mundur beberapa langkah dan darah keluar dari sudut mulutnya. Jika bukan karena tentara iblis lain yang menangkapnya, dia akan terluka lebih parah. Namun, bahkan orang-orang yang menangkapnya pun gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka jelas terluka juga karena membantu prajurit itu menyerap sebagian kekuatan pukulannya. N. Episode 542 Ujian Jenderal Iblis Pada saat ini, para penjaga dari dalam dan luar kota keluar dengan niat membunuh dan mengepung Wang Lin. Beberapa penjaga sudah melaporkan hal ini kepada atasan. Orang-orang yang menunggu untuk memasuki kota dengan cepat berpencar dan bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Wang Lin berkata dengan nada serius, 13. 13 dengan cepat berjalan dengan ekspresi penuh hormat. Bahkan jika Wang Lin memarahinya, dia tidak akan mengeluh. Suara Wang Lin rendah. Ukulanmu itu salah. 13 dengan cepat berkata, Di mata 13, siapapun yang tidak menghormati leluhur adalah musuhku. Ku Pau diam-diam merenung ke samping. Sebelumnya, dia agak menyesal tidak terburu-buru seperti yang dilakukan 13. Namun, ketika dia melihat ekspresi serius Wang Lin, dia diam-diam menghela nafas lega. Ia merasa beruntung tidak bertindak, karena tidak baik membuat nenekmu yang marah. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun kamu menggunakan seluruh kekuatanmu pada pukulan itu, 40% kekuatannya hilang. Artinya Anda belum menguasainya sepenuhnya. Bagaimana lagi prajurit iblis itu bisa bertahan dari serangan itu? Dia tidak akan memiliki tanda-tanda kehidupan dalam dirinya saat ini jika kamu melakukannya dengan benar. 13 terkejut, tapi dia dengan cepat mengangguk dan mulai merenung. Pada saat ini, lebih dari selusin tentara iblis berkumpul di sekitar Wang Lin. Tidak ada yang tahu siapa, tapi salah satu dari mereka mengaum dan menyerang mereka dengan senjatanya. Di luar gerbang, energi spiritual iblis dilepaskan, pasir ditendang ke udara, dan niat membunuh yang kuat muncul saat tentara iblis menyerang. Para prajurit iblis ini semuanya adalah veteran perang, jadi selama perbedaan tingkat kultifasinya tidak terlalu besar, bahkan mereka yang lebih kuat dari mereka pun akan tertekan oleh aura ganas mereka. Perhatikan baik-baik. Meskipun pemurnian tubuh berbeda dengan mantra, masih ada beberapa kesamaan. Meskipun saya tidak menyempurnakan tubuh saya, pukulan saya akan memiliki efek yang sama. Dengan itu, Wang Lin mengepalkan tangan kanannya dan dengan santai melayangkan pukulan. Pukulan ini menghantam udara, tapi tak lama kemudian riak mulai menyebar dengan tinjunya sebagai pusatnya. Para prajurit iblis yang bergegas mendekat segera melambat setelah terkena riak. Seolah-olah udara di sekitar mereka menjadi padat. Namun segera, riak itu bergetar hebat dan semua prajurit iblis terlempar ke belakang dengan kecepatan 10 kali lebih cepat daripada saat mereka bergegas. Ketika mereka dipukul mundur, wajah mereka pucat dan mereka semua batuk seteguk darah. Wang Lin tidak menarik tinjunya tapi membukanya. Semua darah yang dibatukkan tentara iblis tidak jatuh tetapi berkumpul menuju Wang Lin, dan segera, bola darah terbentuk di depan tangannya. Dia mendorong tangan kanannya ke depan, menyebabkan bola darah beterbangan seperti kilat ke tembok kota. Tepat pada saat bola darah hendak mendarat, dengusan dingin terdengar dari dalam gerbang. Tak lama kemudian, sosok merah tiba-tiba muncul di luar gerbang. Orang ini menunjuk ke udara, menyebabkan bola darah tiba-tiba jatuh kembali menjadi darah sesaat sebelum menabrak dinding. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia berkata, saya terkejut bertemu seseorang yang berasal dari tempat yang sama dengan saya. Lampu merah menghilang dan menampakkan seorang wanita. Setelah wanita itu muncul, tentara iblis di sekitarnya berlutut dan berkata, salam, komandan Yao. Matanya cerah seperti burung phoenix dan mengandung sedikit niat membunuh, dan dia mengenakan pakaian serba putih. Rambut hitamnya tergerai di belakang punggungnya saat dia dengan dingin menatap Wang Lin, mengerutkan kening, dan berkata, Wang Lin. Mata Wang Lin sedikit bersinar dan dia dengan hati-hati menatapnya. Dia telah melihat wanita ini di luar laut roh iblis timur. Wanita ini memiliki area tersendiri, yang membuatnya cukup menarik perhatian. Inilah alasan Wang Lin memperhatikannya. Wanita ini berada pada tahap akhir transformasi jiwa, dan meskipun dia tidak berada di puncak, dia tidak jauh. Sepertinya beberapa orang di planet Tianyun mengetahui namaku. Wang Lin tersenyum dan berjalan ke depan. Dengan satu langkah ini, aura ganas tiba-tiba muncul di belakangnya dan menyebar dengan gila-gilaan. Wanita berjubah putih itu dengan dingin menatap Wang Lin, lalu dia mengerutkan kening, mundur selangkah, dan berkata, Jadi, kamu juga berada di negeri iblis langit. Kamu pasti datang ke kota iblis kuno untuk mendapatkan pahala militer juga, jadi pertarungan antara kita berdua tidak ada artinya. Saat dia berbicara, dia berbalik dan berjalan ke kota. Wang Lin samar-samar tersenyum saat dia berjalan melewati gerbang kota. 13 dan Hu Pao segera mengikuti. Kecepatan wanita berjubah putih itu tidak terlalu cepat. Dia tidak pergi langsung ke kota tetapi menuju Alun-Alun, dan di Alun-Alun tersebut terdapat barisan transfer raksasa. Ada tentara iblis yang menjaga barisan transfer. Ketika mereka melihat wanita itu, mereka semua berlutut dan sangat hormat. Di dalam susunan transfer, wanita itu berbalik dan dengan dingin berkata kepada Wang Lin, ikuti saya untuk bertemu dengan jenderal sayap kiri. Di kota iblis kuno, hanya jenderal iblis yang bisa memberimu posisi. Wang Lin mengangguk dan berkata kepada 13 dan Hu Pao, kalian berdua menungguku di dalam kota. Dengan itu, dia memasuki susunan transfer. Saat dia masuk, susunan transfer diaktifkan, dan Wang Lin serta wanita itu menghilang dalam gelombang cahaya putih. Setelah sedikit ketidaknyamanan karena diangkut, Wang Lin kembali normal dan melihat sekeliling ke tempat dia diteleportasi. Dia segera menyadari sebuah bangunan megah yang menembus langit. Ini adalah istana raksasa, dan ada patung raksasa di dalamnya yang seolah menembus langit. Itu adalah patung pria kuat yang mengenakan baju besi, dan melepaskan aura iblis yang kuat. Seluruh langit diaduk oleh aura iblis ini, menciptakan pusaran di awan. Wanita berjubah putih keluar dari barisan transfer dan berkata, Tuan Jenderal Iblis, saya telah membawa orang itu ke sini. Saat dia selesai berbicara, ledakan tawa hangat datang dari dalam istana. Tak lama kemudian, tiba-tiba sesosok tubuh melompat turun dari patung raksasa itu. Sosok ini sangat cepat dan cepat mendekat sebelum berhenti di langit. Orang ini terlihat normal, tapi dia mengeluarkan aura seseorang yang kuat. Dia mengenakan jubah ungu, lengannya sangat besar, dan dia mengeluarkan aura memerintah hanya dengan berdiri di sana. Matanya bersinar seperti obor saat dia melihat Wang Lin dan tersenyum. Jadi kamu adalah orang asing yang menyerang tentara iblisku di luar tembok. Murid Wang Lin menyusut tanpa disadari. Orang ini telah menarik energi spiritual iblisnya sepenuhnya ke dalam tubuhnya, sehingga orang normal tidak akan bisa menyadarinya. Tetapi dengan kultifasi Wang Lin, dia tahu bahwa orang ini sangat kuat. Jumlah energi spiritual iblis di dalam orang ini kuatnya beberapa ratus ribu peringkat. Jika orang ini tidak sekuat seorang kultifator ascendan, dia sangat dekat. Harus dikatakan bahwa tiga bintang sama dengan satu peringkat. Tiga peringkat sama dengan pendirian fondasi, tiga puluh peringkat sama dengan formasi inti, tiga ratus peringkat sama dengan jiwa baru lahir, tiga ribu peringkat sama dengan formasi jiwa, tiga puluh ribu peringkat sama dengan transformasi jiwa, dan tiga ratus ribu peringkat sama dengan ascendan. Wang Lin mengangkat kepalanya. Ekspresinya tetap tenang dan dia dengan serius berkata, ya, mata pria kekar itu menjadi serius dan dia tertawa. Dia melangkah maju, melayangkan pukulan, dan berkata, Bagus. Kalau begitu biarkan jenderal ini melihat keterampilan apa yang kamu miliki. Pukulan ini bergerak seperti kilat tapi anehnya tidak mengeluarkan suara. Meskipun bertabrakan dengan udara, kekuatan itu menyerang Wang Lin. Wang Lin tidak mengungkapkan keterkejutan apapun di wajahnya saat dia mengangkat ibu jari kanannya dan menekannya ke udara. Jari kematian. Mata wanita berjubah putih itu berbinar. Area 100 kaki di sekitar Wang Lin dipenuhi kematian seolah-olah seluruh kehidupan di area itu telah diserap oleh jari. Saat dia menggunakan jari kematian, terdengar suara keras di udara antara dia dan pria kekar itu. Wang Lin terpaksa mundur tiga langkah dan matanya menjadi dingin. Dia kemudian memandang pria kekar di langit. Pria itu menarik tangan kanannya dan tubuhnya sedikit bergoyang. Matanya bagaikan kilat saat dia berkata, Bagus, jenderal ini menggunakan gravitasi untuk mendapatkan keuntungan darimu. Dengan jari itu, kamu memenuhi syarat untuk menjadi penatua di bawahku. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berkata, Saya tidak menginginkan posisi batin. Wajah pria kekar itu menjadi serius lalu dia tersenyum. Pemahamanmu tentang negeri roh iblis melampaui ekspektasiku. Anda tahu perbedaan antara posisi dalam dan luar. Dalam ingatan Luoyun, leluhurnya memberitahunya tentang posisi dalam dan luar. Sesepuh dan semacamnya adalah posisi dalam tanpa ada tentara di bawah mereka. Hanya mereka yang memiliki posisi luar, seperti komandan, yang memiliki pasukan di bawah komandonya. Kaisar iblis berkata bahwa kami dapat memberi Anda orang asing posisi apapun selama Anda memiliki kemampuan. Anak kecil, jika kamu menginginkan posisi luar, maka kamu harus mengeluarkan kemampuanmu yang sebenarnya, dan jari itu tidak cukup kuat. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam saat dia menjadi fokus dan berkata, Kamu dapat melanjutkan. Pria kekar itu mengungkapkan sedikit kekaguman. Dia tidak membuang waktu saat dia melayangkan pukulan sebelum dengan cepat menarik tinjunya kembali untuk melemparkan pukulan lainnya. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap, dia melancarkan 10 pukulan. Ruang di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, namun ruang di sini sangat kokoh, sehingga tidak runtuh hanya dengan 10 pukulan. Jika kamu bisa menahan 10 niat pertempuran yang runtuh, kamu bisa menjadi komandan utama. Pria kekar itu mengeluarkan rawungan keras saat tangannya terulur. Seolah-olah dia telah mencapai kehampaan, meraih ruang yang runtuh, dan melemparkannya ke Wang Lin. 10 niat pertempuran yang runtuh ini bukanlah sesuatu yang bersifat jasmani, melainkan bagian dari kehampaan. Itu berisi semua aura iblis dari 10 pukulan Sang Jenderal Iblis dan dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. 10 pukulan akan menyebabkan ruang runtuh sebanyak 10 kali, 1 pukulan pada setiap pukulan. Pada keruntuhan ke-10, mantranya akan menjadi sangat kuat. Mantra semacam ini sangat langka bahkan di seluruh dunia kultivasi. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menghadapi hal seperti ini. Hampir seketika niat pertempuran 10 runtuh mulai terbang menuju Wang Lin, dia bisa melihatnya. Matanya tiba-tiba bersinar terang, dan dengan satu langkah, dia berdiri tegak seperti pohon pinus berumur 10.000 tahun. Dia tidak menggunakan harta sihir apapun, tetapi gas abu-abu mulai bergerak di lengan kanannya dan seni pembantaian surgawi digunakan. Pada saat yang sama, dia menunjuk dengan telunjuknya dan menggunakan mantra jari iblis. Energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dengan cepat berubah menjadi energi spiritual iblis dan mengembun di jari telunjuknya. N. Episode 543 Pencerahan Selama Pertempuran Dari tiga mantra pembunuhan, dua mantra pertama, jari kematian dan jari iblis, sering digunakan oleh Wang Lin. Kekuatan mereka tidak cukup untuk mengancam para kultifator Ascendan dan hanya bisa digunakan untuk menekan para kultifator transformasi jiwa. Namun ketika Situnan menggunakan jari kematian dan jari iblis, kekuatan mereka sangat mengejutkan. Bahkan para kultifator Ascendan akan dibunuh oleh mereka. Selain perbedaan tingkat kultifasi antara Wang Lin dan Situnan, ada juga esensi dari jari kematian dan jari iblis. Ketiga mantra pembunuhan ini diciptakan oleh Situnan, jadi tentu saja bersifat iblis. Kecuali seseorang memiliki hati iblis, mustahil mempelajari esensinya. Dan Dao Wang Lin sangat berbeda dengan Dao Situnan. Jadi, ketika Wang Lin menggunakan kedua mantra ini, mereka kekurangan perubahan dan fleksibilitas. Sebenarnya, ada mantra lanjutan untuk kedua mantra ini, tetapi karena Situnan menyadari perbedaannya, dia tidak mengajarkannya kepada Wang Lin. Bukan karena dia pelit, tapi seiring berjalannya waktu, besar kemungkinan Dao Wang Lin akan berubah. Mantra terakhir dari tiga mantra pembunuh, jari dunia bawah, jauh lebih kuat daripada dua mantra lainnya, dan kekuatannya sangat mendekati mantra surgawi kualitas rendah. Ketika Situnan mengajarkannya kepada Wang Lin, dia sangat khawatir. Alasan dia begitu khawatir bukan hanya karena mantranya cukup kuat untuk mengancam para kultifator Aschendan, tetapi juga karena jika Wang Lin menggunakannya terlalu banyak, itu akan mempengaruhi hati Dao-nya dan perlahan-lahan membawanya ke jalur iblis. Mantra terakhir berbeda dari dua mantra lainnya. Tanpa mantra lanjutan, Wang Lin bisa menggunakannya sebanyak yang dia inginkan tanpa mempengaruhi hati Dao-nya. Namun mantra ketiga berbeda. Tidak ada mantra lanjutan, dan semua kekuatan hanya ada pada mantra itu sendiri. Situnan memberi tahu Wang Lin semua ini sebelumnya, dan inilah sebabnya selama bertahun-tahun, Wang Lin hanya menggunakannya sekali dalam pertempuran melawan saudara ke-6 divisi ungu, Chen Tao. Di antara tiga mantra pembunuhan, mantra terakhir adalah mantra pembunuhan yang sebenarnya. Niat pertempuran 10 runtuh diciptakan dalam kehampaan dan merupakan bagian dari surga. Itu tidak berwujud, dan itu adalah pukulan yang berisi kekuatan penuh sang jenderal iblis. Niat tinjunya begitu kuat hingga bisa menembus kehampaan dan membunuh seseorang. Saat Wang Lin menjulurkan jari telunjuknya, energi spiritual surgawi di tubuhnya bergerak gila-gilaan, kemudian berubah menjadi energi spiritual iblis dan berkumpul di ujung jarinya. Hampir dalam sekejap, jarinya dikelilingi oleh cahaya hitam pekat yang bahkan sinar matahari pun tidak bisa menembusnya. Jenis warna hitam ini adalah energi spiritual iblis murni. Pada saat jari telunjuk Wang Lin menunjuk, dia merasakan tinju mengerikan itu melayang di udara, dan pada saat ini, keruntuhan pertama tiba. Seolah-olah seluruh langit runtuh dan titik pusatnya adalah Wang Lin. Aura destruktif dengan cepat datang dari segala arah dan mendarat di tubuh Wang Lin. Cahaya hitam bersinar terang dan energi spiritual surgawi di tubuhnya berputar seperti orang gila. Tiba-tiba, cahaya hitam di jari telunjuknya meluas hingga menutupi seluruh tubuhnya. Suara yang menggetarkan surga bergema di seluruh kota iblis kuno. Wajah Wang Lin menjadi pucat, dan dia terlempar mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Jari telunjuk kanannya sedikit gemetar dan mati rasa sepenuhnya. Kekuatan destruktif yang mendarat di tubuhnya dengan cepat mundur seperti air pasang, tapi kemudian dengan cepat menyerangnya kembali dengan kekuatan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Keruntuhan kedua telah tiba. Kecepatan keruntuhan kedua beberapa kali lebih cepat daripada keruntuhan pertama, dan terjadi dari segala arah hampir seketika setelahnya. Jari telunjuk kanan Wang Lin masih gemetar. Kekuatan jari iblis hanya bisa membantunya menahan keruntuhan pertama. Ini jelas bukan mantra yang bisa digunakan oleh seorang kultifator transformasi jiwa. Bahkan di antara para kultifator ascendan, hanya satu dari setiap 10 yang bisa menggunakan mantra semacam ini. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Kekuatan keruntuhan kedua 10 kali lebih besar dari kekuatan keruntuhan pertama. Pada saat ini, langit dalam jarak 10 ribu kaki menjadi gelap seolah-olah sedang terjadi badai pasir. Bahkan pusaran tanpa akhir di atas istana pun terjadi. Wang Lin meraung pelan, lalu dua helai gas abu-abu muncul di tangannya dan bergerak seperti dua naga. Pada saat ini, dia menggunakan seni pembantaian surgawi tanpa ragu-ragu. Kedua helai gas abu-abu itu keluar dan menerobos penghalang sonic, tapi mereka segera bertemu dengan kekuatan keruntuhan kedua. Kekuatan keruntuhan kedua sangat kuat. Setelah serangkaian suara gemuruh, kedua helai gas abu-abu itu tidak hancur. Sebaliknya, mereka runtuh membentuk pusaran dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Kekuatan keruntuhan kedua mendarat di gas abu-abu dan dengan cepat melemah. Di saat yang sama, niat membunuh dengan cepat keluar dari pusaran abu-abu. Niat membunuh ini sangat mengejutkan, dan memberi orang perasaan bahwa hal itu dapat membunuh makhluk surgawi dan penguasa. Niat membunuh secara paksa membuka jalan berdarah melalui kekuatan keruntuhan kedua. Ia menggunakan niat membunuh yang menggemparkan untuk memaksa kekuatan keruntuhan kedua kembali. Pada saat yang sama, Wang Lin mengambil langkah dan maju seperti meteor. Pada saat yang sama ketika tangan kanannya terulur, pusaran abu-abu tiba-tiba menghilang, berubah kembali menjadi dua helai gas abu-abu di tangan kanan Wang Lin. Mengembun. Dengan suara gemuruh, dua helai gas abu-abu dengan cepat mengembun menjadi pedang sepanjang tujuh inci di tangan Wang Lin. Dengan pedang di tangan, tubuh Wang Lin mengeluarkan niat membunuh yang mengejutkan. Saat ini, Wang Lin sepertinya telah menjadi orang yang berbeda. Tidak ada lagi suasana surgawi di sekelilingnya. Itu digantikan oleh niat membunuh. Saat ini, dia seperti iblis pembantai. Dia memegang pedang pembantaian dan melangkah ke dalam kehampaan menuju Jenderal Sayapkiri. Jenderal Sayapkiri berseru, lalu matanya berbinar dan dia berkata, Bagus. Kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang memutuskan untuk menyerang selama niat pertempuran sepuluh runtuhku. Mari kita lihat apakah kamu dapat melewati delapan keruntuhan berikutnya dan tiba di hadapanku. Pada saat ini, wanita berjubah putih, putri leluhur darah Yao Siksu, masih berdiri di kejauhan, sedikit mengernyit. Ketika dia tiba di kota iblis kuno tiga tahun lalu, dia di kalahkan oleh mantra ini. Mantra ini sangat kejam, dan dengan kultivasinya, dia hampir gagal pada keruntuhan keempat. Jika bukan karena mantra darah yang diajarkan ayahnya, dia tidak akan mampu menahan keruntuhan kelima. Meski begitu, dia akhirnya kalah pada keruntuhan ke-delapan. Namun, Jenderal Sayapkiri sulit dibaca. Dia memberinya gelar komandan. Komandannya tidak banyak, totalnya enam belas. Wang Lin mengungkapkan jalan pembantaiannya saat dia menyerang Jenderal Iblis itu dengan pedang. Namun, masih ada delapan keruntuhan antara dia dan Jenderal Iblis. Keruntuhan ketiga memiliki kekuatan sepuluh kali lipat dari keruntuhan kedua. Diam-diam menekan Wang Lin dari segala arah seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya menabraknya. Mata Wang Lin menjadi merah dan niat membunuhnya menebal. Dalam menghadapi keruntuhan ketiga ini, dia tidak memiliki keinginan untuk mundur dan malah dipenuhi dengan keinginan untuk berperang. Dengan pedang pembantai di tangannya, dia berteriak, Hancurkan aku, keruntuhan ketiga. Pedang pembantai memancarkan cahaya abu-abu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Cahaya abu-abu ini memanjang lebih dari sepuluh kaki dan mengelilingi Wang Lin, lalu dia menerobos seperti meteor. Kekuatan satu pedang dapat mengejutkan langit dan mengalahkan makhluk gaib. Keruntuhan ketiga yang datang dari kehampaan dibelah secara paksa, memungkinkan Wang Lin untuk menembus dan menyerang langsung ke arah Jenderal Iblis. Mata Jenderal Sayap Kiri semakin berbinar dan dia tersenyum. Bagus. Saat Wang Lin menyerang, keruntuhan keempat tiba. Semakin lama keruntuhannya, semakin cepat keruntuhan berikutnya akan datang, dan kekuatan mereka juga akan semakin kuat. Saat ini, keruntuhan keempat seribu kali lebih kuat dari keruntuhan pertama. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh para kultifator transformasi jiwa normal. Kemunculan keruntuhan keempat langsung menyebabkan langit berubah warna. Bahkan pusaran di atas istana mulai berputar seolah tidak mampu menahan kekuatan keruntuhan keempat. Keruntuhan keempat melanda Wang Lin dan kekuatan pembunuh yang diciptakan Wang Lin dengan pedang segera runtuh. Keruntuhan keempat dengan kekuatan seribu kali lebih besar dari keruntuhan pertama tidak mungkin dilawan kecuali seseorang mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Tubuh Wang Lin terbelah dari pedang pembantaian, dan pada saat yang sama, kekuatan keruntuhan keempat datang padanya seperti longsoran salju. Jika keruntuhan keempat adalah gelombang yang mengamuk, maka Wang Lin akan menjadi satu-satunya perahu di laut. Wajah Wang Lin sangat pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikan serangannya. Saat ini tubuhnya sedang diremas oleh suatu kekuatan yang sangat dahsyat. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak bisa menahan keruntuhan keempat ini dengan kekuatannya sendiri. Jika dia memiliki lebih banyak gas abu-abu, dia mungkin bisa menerobos. Namun, dalam empat tahun ini, meskipun dia telah membunuh banyak orang, seni pembantaian surgawi sangat sulit untuk berhasil. Selain seni pembantaian surgawi, dia seharusnya bisa menerobos dengan jari dunia bawah. Namun, jari dunia bawah adalah kartu asnya yang sebenarnya, dan di tanah roh iblis yang berbahaya ini, dia tidak mau dengan mudah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat ini, Wang Lin memperlihatkan ekspresi tekad saat dia melepaskan pedang pembantaian, yang kemudian terurai kembali menjadi dua helai gas abu-abu. Kemudian dengan cepat memasuki tubuhnya melalui lengannya dan dua simbol dengan cepat muncul di dahinya. Kedua simbol tersebut kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya untuk membentuk pertahanan dua segel kekuatan hidup. Tepat pada saat ini, keruntuhan keempat tiba. Kekuatan bencana alam, kekuatan yang seribu kali lebih besar dari yang pertama kali datang. Pada saat ini Wang Lin dengan jelas merasakan niat pertama dari keruntuhan keempat. Di dalam niat pertama terdapat semacam keyakinan. Iman. Mata Wang Lin tiba-tiba berbinar. Cahaya ini jarang muncul di mata Wang Lin dalam beberapa ratus tahun terakhir. Itu seperti Zou Yi, yang tiba-tiba memperoleh pencerahan ketika jiwanya terbakar. N. Episode 544 Cita-Cita Iblis. Pada saat ini, dia merasakan keyakinan di dalam niat pertempuran sepuluh runtuh. Keyakinan ini datang dari keyakinan untuk selalu menang di medan perang yang penuh darah. Itu terbentuk dari keinginan semua orang yang mati atau dikalahkan oleh teknik ini. Kekuatan keyakinan ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Wang Lin. Sementara tubuh Wang Lin menahan kekuatan keruntuhan keempat, jiwanya menderita akibat keyakinan dalam keruntuhan keempat. Sepuluh keruntuhan biasanya merupakan batasnya, tapi teknik ini sebenarnya berkembang menuju keruntuhan ke-sebelas. Alasan Jenderal Sayap Kiri menggunakan teknik ini padaku adalah untuk mengalahkanku dengan itu, untuk menyerap keyakinanku, dan dengan demikian meningkatkan kekuatan teknik ini. Alasan mengapa Ten Collapse Battle Intent begitu kuat adalah karena keyakinan di dalamnya. Semakin banyak orang yang dia bunuh dan kalahkan dengannya, semakin kuat jadinya. Rasa frustasi tanpa sadar muncul di hatinya. Namun, saat perasaan ini mulai tumbuh, perasaan itu segera dihancurkan oleh Wang Lin. Tubuhnya terlempar ke belakang dengan kekuatan besar dan langsung mendarat di tanah sejauh seribu kaki. Saat dia mendarat, tubuhnya terbalik dan kukunya menggesek tanah, menimbulkan suara yang tajam. Wang Lin mundur lebih dari seratus kaki sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Saat ini, seluruh tubuh Wang Lin ditutupi oleh simbol didahinya. Simbol ini segera runtuh dan menghilang setelah menahan kekuatan keruntuhan keempat. Saat ini hanya ada setengah simbol yang tersisa di dahinya, dan itu hanya memancarkan cahaya abu-abu redup. Saat ini hanya setengah dari segel kehidupan yang terbentuk dari seni pembantaian surgawi yang tersisa. Sisanya telah hilang. Cahaya keemasan di mata sayap kiri secara umum menghilang dan dia dengan tenang berkata, sudah sangat sulit untuk melawan kekuatan keruntuhan keempat dengan kultifasi transformasi jiwa tahap tengahmu. Anda bisa mundur. Tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan posisi panglima. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan posisi komandan. Satu-satunya posisi untukmu adalah yang lebih tua. Meskipun ekspresinya tidak menunjukkan rasa jijik, kata-katanya menunjukkan rasa jijik. Mata Wang Lin bersinar terang. Niat pertama yang terkandung dalam sepuluh keruntuhan mewakili puncak semangat sang jenderal. Bagi seorang kultifator, itulah betapa halusnya hati dao seseorang. Hati dao menyatu dengan jiwa asal dan menyebabkan jiwa asal berevolusi. Maka hanya akan ada satu keyakinan dalam tubuh seseorang. Iman ini sangat kuat dan bahkan dapat mengubah langit dan bumi. Itu adalah mantra iman. Mantra iman. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya dan melihat jenderal dari sayap kiri. Tatapannya dalam seolah mengandung kebijaksanaan dan pencerahan. Tatapan Wang Lin berangsur-angsur menjadi semakin terang. Dia mengangkat tangannya sekali lagi dan menggunakan jari iblis sekali lagi. Itu adalah gerakan yang sama persis. Mantra yang sama persis. Tetapi ketika Wang Lin menggunakannya untuk kedua kalinya, itu benar-benar berbeda. Di mata jenderal sayap kiri, gerakannya sangat berbeda dari sebelumnya. Cahaya yang hilang dari mata sang jenderal kembali dan bahkan lebih terang dari sebelumnya. Ini. Jenderal sayap kiri segera menyadari perbedaannya dan mau tidak mau memperhatikannya. Yao Kikwe, yang berdiri di kejauhan, menatap lurus ke arah Wang Lin. Ada badai di hatinya, dan dia teringat kata-kata ayahnya. Ayahnya, leluhur darah, menaruh banyak perhatian pada Wang Lin. Aura iblis keluar dari tubuh Wang Lin dan membentuk kabut hitam samar setinggi tiga kaki di sekelilingnya. Di dalam kabut hitam, mata Wang Lin perlahan menjadi suram. Kesuraman ini dipenuhi dengan rasa dingin dan sifatnya sangat jahat. Mantra Iman. Mantra yang aku gunakan sejauh ini hanyalah cangkang, karena tanpa keyakinan, aku tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat jari telunjuk kanannya. Dia kemudian tiba-tiba menunjuk ke langit. Satu jari untuk mempertanyakan surga. Saat ini, pusaran di atas istana tiba-tiba menghilang. Seluruh langit kemudian ditutupi oleh awan hitam, awan dengan cepat menjadi lebih gelap dan bahkan tampak ada hantu yang melolong di dalamnya. Satu jari iblis. Energi spiritual iblis memenuhi area tersebut. Energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin tidak bergerak tetapi diam-diam menjadi energi spiritual iblis. Energi spiritual iblis ini sangat berbeda dengan energi spiritual iblis yang terbentuk ketika energi spiritual surgawi didaurkan. Rambut Wang Lin secara misterius mulai tumbuh dan mencapai lututnya dalam sekejap mata. Seluruh pribadinya tidak lagi lembut tetapi dipenuhi aura kekerasan. Di dahinya, enam tanda iblis muncul. Energi spiritual iblis di sekelilingnya dengan cepat menjadi sangat padat dan menyebar dari tiga kaki hingga seratus kaki. Segala sesuatu dalam jarak seratus kaki darinya kini dipenuhi dengan energi spiritual iblis yang mengamuk. Energi spiritual iblis ini menjadi padat hingga menjadi titik api hijau dan tersebar membentuk lingkaran di tanah. Bagian dalam dan luar tubuhnya dipenuhi oleh energi spiritual iblis. Saat ini, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa ini dipenuhi dengan aura tirani dan niat membunuh yang gila-gilaan. Tepat pada saat ini, setengah dari segel kekuatan hidup di belakang enam tanda iblis tampaknya telah menyatu dengan Wang Lin dan dengan cepat mulai tumbuh. Hampir dalam sekejap, itu berubah dari setengah segel kehidupan menjadi segel kehidupan yang lengkap. Saat segelnya selesai, dengan cepat menyebar dan mengelilingi seluruh tubuh Wang Lin. Wang Lin maju selangkah. Gerakannya tidak cepat, tapi dia perlahan berjalan selangkah demi selangkah menuju jenderal sayap kiri di langit. Cahaya keemasan di mata sang jenderal semakin kuat, dan dia berteriak, menarik. Kamu adalah orang pertama yang mendapat terobosan berdasarkan niat pertempuran sepuluh runtuhku. Biarkan saya melihat apakah Anda dapat menahan keruntuhan kelima ini. Keruntuhan kelima tiba-tiba datang dari kehampaan setelah jenderal iblis selesai berbicara. Keruntuhan kelima ini sepuluh kali lipat kekuatan keruntuhan keempat. Saat itu muncul, suara gemuruh bergemas seolah-olah pembalasan ilahi terjadi di sekitar sepuluh ribu kaki. Suaranya sangat keras sehingga seluruh kota iblis kuno dapat dengan jelas mendengar suara gemuruh. Ekspresi Wang Lin muram saat dia menghadapi keruntuhan kelima dengan jari iblis. Jari telunjuk kanannya tiba-tiba menekan ke depan, lalu seluruh energi spiritual iblis berkumpul di ujung jarinya dan tiba-tiba berubah menjadi api iblis. Kekuatan sebenarnya dari jari iblis digunakan oleh Wang Lin untuk pertama kalinya. Api iblis di sekitar jarinya meluas tanpa henti, membentuk lautan api iblis di sekelilingnya. Wang Lin kemudian mengambil satu langkah dan terbang ke udara. Jari telunjuk kanannya menyerang ke depan langsung ke arah jenderal iblis. Pada saat yang hampir bersamaan, keruntuhan kelima muncul, namun dihentikan oleh api iblis. Saat dihentikan, Wang Lin menyerang dengan jari iblis, dan setelah serangkaian suara gemuruh, dia menerobos. Saat ini dia hanya berjarak seratus kaki dari jenderal iblis. Keruntuhan ke enam muncul tak lama setelahnya. Kata-kata tidak dapat menggambarkan kekuatan keruntuhan ke enam. Setelah muncul, jarak seratus kaki antara Wang Lin dan jenderal iblis mulai runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang terbuka. Kekuatan keruntuhan ke enam tiba-tiba turun. Ekspresi Wang Lin masih suram, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Dia tidak menarik jarinya dan tubuhnya terus bergerak maju. Keruntuhan ke enam muncul dari kehampaan dalam bentuk cincin cahaya dan mendekati Wang Lin. Namun, saat itu menyentuh jari Wang Lin, dia dengan lembut berkata, transformasi iblis. Setelah mengucapkan kata-kata itu, jari telunjuknya mengeluarkan cahaya hitam. Cahaya hitam memanjang dari jarinya dan menutupi seluruh lengan kanannya. Cahaya hitam terus menyebar dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Saat lingkaran cahaya mendekat, seluruh tubuh Wang Lin ditutupi cahaya hitam ini. Tubuhnya tampak seperti bayangan, dan dengan satu langkah dia menembus lingkaran cahaya yang merupakan keruntuhan ke enam. Pada saat dia menerobos, keruntuhan ke enam hancur. Cahaya keemasan di mata jenderal sayap kiri bersinar terang dan dia berteriak, sungguh orang asing. Jenderal ini benar-benar meremehkanmu. Aku akan menunggumu di sini. Masih ada empat keruntuhan. Iman pada mantramu adalah keyakinan bahwa kamu akan memperoleh kemenangan. Itu terbentuk dari kemauan dan semangat setiap orang yang kalah dari teknik Anda ini. Saya tidak memiliki kultivasi untuk menerobos sepuluh keruntuhan Anda, tetapi saya tahu bahwa kunci untuk mematahkan teknik Anda bukanlah kultivasi tetapi keyakinan. Untuk mematahkan keyakinanmu, aku berubah menjadi iblis dengan jari ini dan menggabungkan keyakinan ini dengan jari iblisku. Jadi, jari iblisku sekarang sepertinya memiliki jiwanya sendiri. Sekarang ini bukan kompetisi kultivasi kita, tapi pertarungan keyakinan kita. Saat Wang Lin dengan tenang mengatakan ini, dia mengambil satu langkah ke depan. Keruntuhan ketujuh telah tiba. Pada saat keruntuhan ketujuh muncul, mata Wang Lin berbinar dan dia berteriak, beri jalan. Dengan dua kata ini, keruntuhan ketujuh yang akan muncul sepertinya menjadi nyata dan tiba-tiba runtuh. Mata Wang Lin dipenuhi dengan tekat, dan ada api iman yang menyala di dalamnya. Yang membuat hatinya tetap teguh adalah semangat jari iblis. Meskipun dia hanya mengucapkan dua kata, itu mengandung keyakinannya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu bukan keyakinan pada pembantaian atau kemenangan, itu adalah keyakinan. Pola pikir iblis Pola pikir iblis adalah menentang langit, menentang apapun yang diinginkan orang lain, mencuri kehidupan, menghancurkan dao orang, melakukan apapun yang Anda inginkan, dan berjalan di jalur iblis. Ekspresi umum sayap kiri akhirnya berubah. Saat pertama kali melihat Wang Lin, dia tidak pernah menganggapnya sebagai apapun. Hanya ketika Wang Lin menerobos tiga keruntuhan pertama barulah dia memandangnya dengan benar. Namun, kegagalan pada keruntuhan keempat masih sesuai ekspektasinya. Di sinilah jalan Wang Lin berhenti, dan dia bukanlah orang yang dicari kaisar iblis. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa orang di hadapannya akan memperoleh pencerahan setelah keruntuhan keempat. Pencerahan orang ini mengubahnya menjadi iblis. Meski begitu, dia tetap hanya menaruh sedikit perhatian dan tidak terlalu memikirkannya. Dalam pikirannya, meskipun pencerahan semacam ini jarang terjadi, pencerahan itu akan terhenti pada keruntuhan ketujuh. Namun, ketika Wang Lin menghancurkan keruntuhan ketujuh hanya dengan dua kata, ini menarik perhatiannya sepenuhnya dan membuat ekspresinya berubah. Dia segera mengerti bahwa dia telah membuat kesalahan besar sejak awal dan dia telah meremehkan orang ini. Dengan statusnya, belum ada sesuatu pun yang layak mendapat perhatian penuh selama beberapa ribu tahun. Ini adalah pertama kalinya seseorang menarik perhatiannya dalam ribuan tahun. N. Episode 545 Komandan Saat Wang Lin melangkah di udara menuju sang jenderal, rambut panjangnya tergerai di belakangnya. Dia seperti dewa iblis dengan sedikit kekejaman dalam ekspresi dinginnya. Setelah memecahkan keruntuhan ketujuh, dia hanya berjarak lima puluh kaki dari jenderal iblis. Ekspresi umum sayap kiri sangat serius saat dia melihat Wang Lin. Pada saat ini, keruntuhan kedelapan muncul dari kehampaan seperti banjir dan memasuki dunia. Keruntuhan kedelapan ini menunjukkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ia berubah dari tak berwujud menjadi berwujud dan menghantam Wang Lin seperti banjir sungguhan. Dengan tubuhnya dikelilingi oleh energi spiritual iblis, mata Wang Lin berbinar dan dia berjalan langsung menuju keruntuhan kedelapan. Saat tubuhnya menyentuh keruntuhan kedelapan, api iblis di sekelilingnya tiba-tiba meningkat. Itu berubah menjadi aura iblis yang menembus langsung ke langit. Saat ini rasanya seluruh dunia dipenuhi aura iblis. Keruntuhan kedelapan belum hancur, tetapi keruntuhan kesembilan muncul secara diam-diam. Wang Lin sedikit mengernyit. Meskipun dia telah berubah menjadi iblis dan memiliki cita-cita iblis, hati daunnya masih stabil. Namun, jika dia terus menjadi lebih jahat, akan sulit bagi hati daunnya untuk tidak terpengaruh. Wang Lin sangat akrab dengan kelemahan berjalan di jalur iblis. Pada saat ini, keruntuhan kedelapan dan kesembilan telah tiba. Wang Lin dengan cepat mempertimbangkan pilihannya dan segera mengambil keputusan. Dia melihat ke arah jenderal iblis, yang sekarang hanya berjarak 30 kaki. Setelah menghela nafas, alih-alih menyerang ke depan, dia malah mundur. Dia mundur begitu cepat sehingga tubuhnya benar-benar menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada lebih dari 10 ribu kaki jauhnya. Jenderal sayap kiri terkejut. Matanya sedikit berkilat dan dia tertawa keras. Anda tahu kapan harus mundur dan Anda memahami kapan harus mengambil keputusan yang tepat. Bagus. Dengan itu, dia mengulurkan tangan kanannya, dan dengan serangkaian suara gemuruh, 10 tinju yang runtuh menghilang. Saat ini, langit dan bumi tampak kembali normal. Meskipun kamu tidak mematahkan 10 tinjuku yang runtuh, kamu cukup kuat untuk menjadi seorang komandan. Saya, Jenderal sayap kiri Yun Lihai, memberi Anda posisi komandan kota iblis kuno dan 10 ribu tentara iblis. Saat sang jenderal berbicara, tangan kanannya terulur. Token hijau tiba-tiba muncul dan dia melemparkannya ke Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral. Setelah menangkap token itu, dia menggenggam tangannya dan berkata, Terima kasih, Jenderal. Kamu bisa istirahat dulu di kota. 7 hari dari sekarang seseorang akan membawamu ke barakmu. Yun Lihai memandang Wang Lin dengan sedikit kekaguman sebelum tubuhnya berkedip dan menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Setelah melihat semua ini, Yao Kikwe hendak berbicara, tetapi Wang Lin bahkan tidak melihatnya sebelum berbalik dan pergi. Alis indah Yao Kikwe berkerut saat dia mendengus dan pergi. Wang Lin dengan santai berjalan kekejauhan, dan saat dia berjalan pergi, aura iblis di sekitarnya perlahan menghilang. Ini sudah menjadi pusat kota iblis kuno, jadi setelah setengah jam, jalan-jalan besar dan gedung-gedung tinggi muncul di hadapan Wang Lin. Wang Lin duduk diam sambil berkultivasi di dalam sebuah penginapan. Dia duduk di sana selama 4 hari 4 malam. Rambutnya berangsur-angsur menyusut kembali seperti semula. Meskipun berjalan di jalur iblis memungkinkan mantranya mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kelemahannya juga sangat besar. Dao Wang Lin bukanlah dao iblis, jadi ketika tubuhnya dipenuhi dengan cita-cita iblis, itu tidak cocok dengan hati daonya. Jika ini berlangsung terlalu lama, jantung daonya akan terpengaruh, dan Wang Lin tahu bahwa dia akan sepenuhnya menjadi seorang kultifator iblis. Selain itu, karena ketidakcocokan dengan hati daonya, pikirannya akan diambil alih oleh cita-cita iblis. Kemudian dia akan menjadi monster tanpa sedikitpun kewarasan. Dia hanya akan bisa menjaga kewarasannya jika dia mengabdikan hatinya pada jalur iblis seperti situnan. Dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak akan melakukan kesalahan seperti ini. Ketika dia memasuki jalur iblis, dia menghitung dalam hatinya sudah berapa lama dia berada di sana. Dia terus-menerus memikirkan tentang bagaimana memasuki keadaan iblis tanpa membiarkannya mempengaruhi hati daonya. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk mundur ketika keruntuhan ke-8 dan ke-9 tiba. Bukannya dia tidak bisa bertarung, tapi jika dia melanjutkan, jantung daonya akan terpengaruh. Juga, alasan mengapa Wang Lin memutuskan untuk memasuki keadaan iblis selain belajar tentang kekuatan iman adalah untuk mendapatkan posisi luar. Setelah menunjukkan kekuatannya, meskipun dia tidak melewati keruntuhan ke-8, dia tahu bahwa Sang Jenderal tidak akan memberinya posisi yang lebih tua begitu saja. Jika Yun Li Hai ini benar-benar buta, Wang Lin akan segera meninggalkan kota iblis kuno dan kembali ke sukunya. Paling-paling dia hanya akan kembali lagi nanti dan menaklukkan kota ini. Setelah menghabiskan 4 hari 4 malam di penginapan, Wang Lin akhirnya menekan cita-cita iblis di tubuhnya ke satu titik dan menyegelnya di dalam dirinya. Cita-cita iblis ini tidak mungkin dihilangkan, dan Wang Lin tidak ingin menghapusnya karena bila digunakan dengan benar, hal itu dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. 13 dan Hu Pao telah tiba di penginapan satu hari yang lalu dan menetap di dua kamar di sebelah kamar Wang Lin. Alasan mereka berdua dapat menemukannya adalah karena Wang Lin memanggil mereka dengan inderanya. Setelah beberapa hari berkultivasi, Wang Lin keluar dari penginapan pada hari kelima, diikuti oleh 13 dan Hu Pao. Saat berjalan di jalan kota iblis kuno, Wang Lin merasa seperti berada di dunia lain. Ada banyak perbedaan antara dunia ini dan dunia kultivasi. Dari bangunan hingga lingkungan, semuanya berbeda. Laut roh iblis timur ini adalah dunia tersendiri, membuatnya sangat misterius. Aku hanya tidak tahu bagaimana tempat ini terbentuk. Mungkinkah rumor bahwa ini adalah gua kultivasi seorang kaisar surgawi yang kuat sebelum alam surgawi runtuh benar-benar-benar? Wang Lin tidak dapat mempercayainya. Jika rumor itu benar, maka kultivasi kaisar surgawi ini tidak dapat dipercaya. Mampu membuat gua kultivasinya sendiri seukuran dunia terlalu menakutkan untuk dibayangkan. Meski hanya rumor, namun rumor tersebut tidak muncul tanpa alasan. Jika ini benar-benar gua kultivasi seorang kaisar surgawi, maka ini adalah alam yang dia ciptakan sendiri. Jadi dari mana semua penduduk asli ini berasal? Saat Wang Lin berjalan melewati kota, dia mulai merenung. Mungkinkah hati Wang Lin bergetar, dan dia punya ide yang sangat gila. Di desanya, beberapa penduduk desa membuat area dengan lumpur dan menggunakannya untuk beternak. Wang Lin memandang dunia di hadapannya dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia tiba-tiba mendapat ilusi bahwa dia berada di dalam salah satu kandang lumpur dan warga di sekitarnya adalah hewan ternak. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia terlalu memikirkannya, tapi gagasan itu tetap ada di kepalanya dan tidak hilang. 13 dan Hu Pao mengikuti di belakang Wang Lin. Ekspresi 13 selalu dingin, dan tatapannya selalu tertuju pada sekeliling Wang Lin. Jika ada orang yang mencurigakan, dia akan segera bertindak. Adapun Hu Pao, dia tidak terlalu banyak berpikir. Pandangannya selalu tertuju pada berbagai bangunan dan kios. Matanya sesekali berbinar, artinya dia baru saja melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Wang Lin sama sekali tidak tertarik pada kota iblis kuno. Setelah berjalan selama dua jam, dia sampai di sebuah restoran yang penuh dengan orang. Setelah menjadi seorang kultifator, Wang Lin secara bertahap kehilangan minat pada makanan fana. Saat ini ia hanya perlu berkultifasi untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Makanan saja tidak cukup untuk menarik perhatian Wang Lin, tapi ada toples anggur raksasa di luar restoran. Setoples anggur ini lebarnya 30 kaki dan tingginya 20 kaki. Ada tangga di sekitar toples tempat staff akan memanjat untuk mengambil anggur. Melihat toples anggur, Wang Lin berhenti dan melihat nama restoran ini. Restoran bambu hijau. Ada juga sepasang bait di sisi pintu restoran. Aroma bambu dan anggrek menyambut kedatangan tamu. Aroma buah plum dan kerisan akan membuat para bangsawan terpesona. Wang Lin memandang pintu dengan penuh minat. Saat ini, salah satu anggota staff di pintu dengan cepat berjalan dan tersenyum. Wang, anggur bambu hijau di toko kecil saya adalah anggur yang terkenal di sembilan negara, jadi mengapa tidak datang untuk minum atau dua kali? Hari ini kami baru saja membuka toples baru, dan pemiliknya mengatakan bahwa siapapun yang dapat minum 10 toples kecil tanpa mabuk tidak perlu membayar untuk anggur tersebut. Kesempatan seperti ini jarang terjadi, jadi mengapa tidak datang dan mencicipinya? Mata anggota staff ini sangat bagus. Meskipun dia tidak bisa melihat sesuatu yang abnormal pada Wang Lin, dia tahu bahwa 13 dan Hu Pao tidaklah sederhana. Kedua orang ini jelas merupakan penjaga, jadi itu berarti Wang Lin harus memiliki status tinggi. Wang Lin tertarik dengan apa yang dikatakan orang ini, jadi dia tersenyum. Kalau begitu biarkan aku mencicipi apa yang istimewa dari anggur bambu hijau ini. Dengan itu, dia masuk ke restoran. 13 dan Hu Pao segera mengikuti. Bagian dalam restoran itu sangat elegan, dan ukurannya sedang. Saat ini ada banyak tamu yang berbicara dan tertawa satu sama lain di dalam. Ketika kelompok Wang Lin masuk, anggota staff dengan cepat masuk dan berteriak, tiga tamu terhormat. Saat dia selesai berteriak, seorang pelayan segera keluar dan berkata, Tuan, tolong ikuti saya. Tersedia tempat duduk dekat jendela dengan kualitas terbaik, jadi silakan ikuti saya ke sana. Dengan itu, dia memimpin. Ketika dia sampai di tempat duduk di sebelah jendela, dia menggunakan handuk disikunya untuk membersihkannya. Wang Lin duduk. 13 dan Hu Pao ragu-ragu, tetapi setelah melihat Wang Lin mengangguk, mereka duduk di hadapannya. Pelayan itu memiliki pandangan yang baik dan segera bertanya kepada Wang Lin, apakah Tuan ingin makan sesuatu. Wang Lin dengan lembut berkata, bawakan tiga botol kecil anggur bambu hijaumu. Oke. Pelayan meletakkan handuk disikunya dan pergi. Segera, dia kembali dengan membawa tiga botol anggur dan meletakkan beberapa cangkir anggur. 13 dengan cepat mengambil toples anggur dan membuang lumpur yang menyegelnya. Dia menuangkan secangkir penuh untuk Wang Lin tetapi dia sendiri tidak meminumnya. Hu Pao menelan ludah. Mengingat 13 tidak minum, akan merepotkan baginya untuk minum. Dia diam-diam menggumamkan keluhan di dalam hatinya, tapi tidak ada satupun yang terlihat di wajahnya. Wang Lin mengambil anggur dan menyesapnya. Rasa anggur tanpa sadar memasuki hatinya. Wang Lin hanya minum satu jenis anggur sebelumnya, dan saat itulah dia berubah menjadi manusia fana di planet Suzaku. Anggur yang ditinggalkan Nenek Moyang Daniu. Selama beberapa puluh tahun itu, Daniu sering membawakannya anggur. Lambat laun, Wang Lin dipenuhi nostalgia tentang anggur itu. Waktu menyebabkan segalanya berubah. Saya ingin tahu apakah planet Suzaku masih damai. Waktu sangatlah kejam, dan generasi manusia Daniu telah lama meninggal. Keturunannya seharusnya masih hidup. Mata Wang Lin dipenuhi nostalgia. N. Episode 546 Tentara Iblis. Dekade-dekade hidup sebagai manusia fana adalah tahun-tahun paling damai yang ia alami, dan juga periode di mana kultivasinya meningkat pesat. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, ia tidak bisa melupakan hal-hal yang dialaminya saat itu. Memikirkan tentang Daniu membuatnya menghela nafas sambil meminum semua anggur di cangkirnya dalam satu tegukan. Cara pembuatan wine ini membuatnya sangat kuat saat diminum, namun kemudian memberikan aftertaste yang sangat berkesan. Itu sangat mirip dengan anggur yang biasa dibawakan Daniu untuknya. 13. Masih diam. Dia sepertinya melihat bahwa Wang Lin sedang memikirkan sesuatu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menuangkan anggur untuk Wang Lin ketika cangkirnya sudah kosong. Hu Pao telah melawan untuk waktu yang lama, dan setelah menelan banyak air liur, dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia memandang Wang Lin, lalu diam-diam mengambil toples, membuka segelnya, dan menuang secangkir untuk dirinya sendiri. Dia mengambil cangkir itu, meminumnya dalam sekali teguk, dan langsung terkejut. Saat dia hendak menuangkan secangkir lagi, dia melihat 13 menatapnya dengan dingin. Dia merasa bersalah, berpikir, saya hanya ingin minum anggur. Sang leluhur bahkan tidak mengatakan apapun. Kenapa kamu berisik sekali? Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Wang Lin meminum satu cangkir demi satu cangkir, dan ekspresi nostalgia di wajahnya semakin dalam saat dia memikirkan semua yang terjadi di planet Suzaku. Dia tiba-tiba memiliki keinginan yang kuat untuk meninggalkan tanah roh iblis ini, meninggalkan planet Tianyun, dan kembali ke tempat yang melahirkan dan membesarkannya. Dorongan ini menjadi semakin kuat hingga memenuhi seluruh pikirannya. Cangkir itu pecah dari genggamannya dan pecahannya menusuk ke tangannya. Namun, Wang Lin bahkan tidak memperhatikan hal itu karena dia tenggelam dalam nostalgianya. Pada saat ini, jika seorang kultifator melihat Wang Lin, mereka akan terkejut. Bagaimanapun juga, para kultifator berusaha keras untuk mendapatkan hati dao yang kuat, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan diri mereka dikuasai oleh dorongan ini dan tenggelam dalam nostalgia seperti itu. 13 segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin, menunjukkan wajah penuh kekhawatiran. Ku Pau juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kekhawatiran di wajahnya tidak lebih lemah dari wajah 13. Tepat pada saat ini, suara gemerincing armor datang dari luar restoran diikuti dengan suara berisik yang keras. Segera setelah itu, tujuh atau delapan tentara iblis yang mengenakan baju besi hitam memasuki restoran. Ekspresi mereka sangat arogan. Begitu salah satu pelayan berjalan, mereka mendorong pelayan itu ke samping dan berkata, bawakan anggur dan hidangan terbaikmu, sekarang. Pelayan itu didorong ke tanah. Setelah dia bangun, dia tersenyum dan mengangguk sebelum segera pergi. Banyak pelanggan di dalam restoran dengan cepat membayar dan pergi, tidak berani untuk tetap tinggal. Tujuh atau delapan orang berbaju besi itu menyatukan beberapa meja, duduk, dan mulai berbicara dengan keras. Di antara orang-orang itu, ada satu orang yang duduk di posisi pemimpin. Usianya sekitar 30 tahun, wajahnya muram, dan dia mengeluarkan aura yang menindas. Setelah anggur dan hidangan tiba, dia mengambil toples, membuka segel lumpur, dan meminum seluruh toples sekaligus. Kemudian dia melemparkan toples itu ke samping dan, sengaja atau tidak, toples itu pecah di samping meja Wang Lin. Mata 13 menjadi serius saat dia berbalik untuk melihatnya. Lalu dia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menoleh ke belakang. Dia tetap diam. Kupau juga mengerutkan kening, tetapi dia tahu ada yang tidak beres dengan leluhur. Menimbulkan masalah saat ini bukanlah ide yang baik, jadi dia menahan amarahnya. Salah satu pria kekar berarmor hitam dengan lantang berkata, Tuan Komandan, jangan khawatir. Ketika orang itu tiba lusa, kita akan mengumpulkan semua unit dan menunjukkan kepada orang itu siapa komandan sebenarnya. Pria berwajah muram itu menyeka anggur dari mulutnya dan berkata, Dengan suara serius, apakah kamu mengetahui latar belakang orang itu? Prajurit lapis baja hitam lainnya dengan lembut berkata, itu adalah orang asing. Saya mendengar bahwa dia diuji oleh jenderal tetapi tidak memenuhi persyaratan dan diberikan posisi komandan sebagai pengecualian. Hah. Orang dengan ekspresi muram mengambil sebotol anggur lagi dan meneguknya lagi. Tuan Komandan, hal pertama yang harus dilakukan ketika dia tiba adalah saya akan menantangnya dan melihat kekuatan apa yang dia miliki. Menurut aturan ketentaraan, jika kekuatannya tidak cukup, meskipun Lord General yang menunjuknya, dia tidak akan bisa mendapatkan komando prajurit. Itu benar. Mengapa Tuan Jenderal menjadikan orang baru ini sebagai komandan sambil menurunkan pangkat komandan menjadi wakil komandan? Tidak ada alasan untuk ini, dan tidak ada seorang pun yang bisa duduk diam dan membiarkan hal seperti ini terjadi. Cukup. Orang berwajah muram itu meneguk lagi dan berkata, saya ingin melihat keterampilan seperti apa yang dimiliki orang ini. Orang asing. Ada orang asing yang kuat dan lemah. Bukannya saya sendiri belum membunuh beberapa orang asing. Jika orang ini kuat, kami akan menggunakan formasi pembantaian abadi. Setelah dia mengatakan itu, para prajurit lapis baja hitam di sekitarnya menutup mulut mereka. Eh. Orang berwajah muram itu mengerutkan kening dan berkata, kalian takut. Orang-orang masih membayar tagihan mereka dan pergi. Tak lama kemudian, hanya tersisa dua meja yang terisi. Selain meja tentara iblis, ada meja tiga milik Wang Lin. Cangkir di tangan Wang Lin sudah hancur, namun ekspresi nostalgia di wajahnya menjadi semakin kuat. Energi spiritual surgawi mulai perlahan menyebar dari tubuhnya, dan cita-cita iblis yang tertekan di dalam dirinya perlahan menjadi lebih kuat dan menyebar. Tiga belas dengan lembut berseru, leluhur. Kembali ke meja prajurit iblis, pria berwajah muram itu berkata, jika kamu takut, enyahlah sekarang. Salah satu tentara iblis di sampingnya dengan cepat berkata, Tuan Komandan, jika kita menggunakan formasi pembantaian abadi pada seseorang di pihak kita, Tuan Jenderal mungkin akan menghukum. Orang itu akan mati saat itu, dan posisiku akan kembali. Bahkan jika ada hukuman, saya akan berada di sana untuk menerimanya, jadi kalian tidak akan terpengaruh. Orang berwajah muram itu selesai meminum sebotol anggur itu dan melemparkannya lagi. Stopless anggur ini terbang langsung ke meja Wang Lin dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata tiga belas menjadi dingin dan dia mengambil topless itu. Pada saat yang sama, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia didorong ke samping dan kursi di bawahnya segera roboh. Tubuh tiga belas terpaksa mundur beberapa langkah. Dia memaksakan dirinya untuk menelan darah di mulutnya dan menstabilkan tubuhnya. Orang berwajah muram itu langsung berteriak, Enyahlah. Mutku sedang buruk hari ini. Hanya kalian bertiga yang tidak memiliki mata. Mata Hupau menjadi dingin saat dia menatap meja tentara iblis. Dia bisa merasakan energi spiritual iblis yang kuat datang dari masing-masingnya. Dia tahu bahwa dia hanya bisa menang melawan salah satu dari mereka, tetapi melawan dua dari mereka, dia akan menghadapi pertarungan yang sulit. Terutama orang yang melempar toples anggur, yang energi spiritual iblisnya tidak lagi bocor. Saat mata Hupau bertemu dengan mata pria ini, dia langsung merasakan sakit di hatinya dan segera menarik pandangannya. Tiga belas menarik nafas dalam-dalam, lalu dia meletakkan toples anggur, berjalan ke arah Wang Lin, dan dengan lembut berkata, Leluhur. Wang Lin sepertinya tidak memperhatikan apapun saat dia duduk di sana tanpa bergerak. Ketika orang berwajah muram pertama kali memasuki restoran, dia memperhatikan Wang Lin dan menganggap Wang Lin sangat aneh. Seolah-olah ada dua jenis kekuatan yang bertarung sampai mati di dalam tubuh orang ini. Tujuan dari toples anggur pertama adalah untuk mengintai Wang Lin. Arti dari kedua toples anggur ini sudah jelas. Ketika tentara iblis melihat kelompok tiga Wang Lin masih belum pergi, mereka merasa sangat tidak bahagia. Salah satu tentara berteriak, Kamu mendekati kematian. Dengan itu, dia berjalan menuju Wang Lin. Di sampingnya, mata tiga belas menjadi sangat dingin, dan dia langsung melontarkan pukulan. Reaksi prajurit iblis itu tidak lambat, tapi dia sedikit terkejut. Sebagai tanggapan, tangannya mengepal dan dia memutar energi spiritual iblis di tubuhnya. Cahaya iblis tiba-tiba muncul di sekitar tinjunya, lalu berubah menjadi seekor harimau ganas yang memasuki tinjunya dan bertabrakan dengan pukulan tiga belas. Ada suara teredam saat prajurit iblis itu mengeluarkan darah dan terbang kembali seolah dia terkena kekuatan yang kuat. Dia mendarat di atas meja dan menghancurkannya hingga darah mengucur dari mulutnya. Tiga belas terpaksa mundur beberapa langkah dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia sudah terluka sejak dia menangkap toples anggur, dan sekarang dia menggunakan kekuatannya secara paksa, menyebabkan lukanya menjadi lebih parah. Juga, tangan kanannya mati rasa sekarang. Metode pemurnian tubuhnya pada awalnya tidak lengkap, jadi ketika mengolahnya, kekuatannya secara alami kurang. Ketika Hupau melihat aksi tiga belas, dia merogoh jubahnya dan mengeluarkan lebih dari selusin bendera kecil. Saat dia melambai pada mereka, angin dingin yang menderu segera muncul. Setelah tentara iblis melihat salah satu dari mereka terluka, mereka semua berdiri, dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang ini telah lama berada di medan perang, dan begitu mereka melepaskan niat membunuh, kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Hanya orang murung yang masih duduk di sana tanpa bergerak. Pandangannya masih tertuju pada Wang Lin. Kalian orang-orang barbar berani membuat masalah di kota iblis kuno. Para prajurit iblis itu mencibir dan kemudian menyerang seperti harimau yang ganas. Kenam tentara iblis semuanya menyerang sekaligus, menyebabkan Hupau mengutuk. Dia segera melepaskan pecahan jiwa di dalam bendera jiwa dan memenuhi restoran. Tubuh tiga belas bercampur menjadi pecahan jiwa dan memulai pertempuran. Salah satu tentara iblis dengan cepat berteriak, mantra iblis. Saudaraku, cepat, gunakan energi spiritual iblis untuk menerobos. Keenam tentara iblis itu sangat terampil, sehingga mereka masing-masing menyebarkan energi spiritual iblis mereka. Dalam sekejap, enam helai energi spiritual iblis yang sangat kuat keluar seperti naga yang mengamuk. Keenam helai ini masing-masing memiliki setidaknya 30 tingkatan energi spiritual iblis. Bergerak melalui restoran, enam helai memaksa pecahan jiwa kembali. Wajah tiga belas sangat pucat, dan Hupau diam-diam mengutuk. Mereka saling memandang dan keduanya melihat tekat di mata satu sama lain. Bahkan jika mereka mati, mereka harus memastikan keselamatan leluhur. Pada saat ini, Hupau tiba-tiba merasa tiga belas tidak terlalu menyebalkan. Ekspresi orang berwajah muram itu tiba-tiba berubah ketika dia berteriak, tarik energi spiritual iblismu. Cepat. Pada saat dia meneriakkan itu, enam helai energi spiritual iblis menjadi tidak terkendali. Di bawah tatapan bingung enam tentara iblis, enam helai energi spiritual iblis menyerbu ke arah Wang Lin dan memasuki alisnya. Pada saat ini, tatapan nostalgia di mata Wang Lin menghilang, lalu dia menghela nafas panjang dan matanya kembali jernih. Ideal iblis yang sangat kuat. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit keterkejutan. End. Episode 547 Barak Armor Hitam. Dao seorang kultifator kokoh sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kekuatan luar. Itu adalah hati Dao. Berjalan menyusuri jalan iblis seperti melewati angin dingin yang menembus tubuh, menyerang jantung, dan mengambil alih jiwa. Saat mata Wang Lin menjadi jelas, ada sedikit kejutan di dalamnya. Dengan kultifasinya dan hati Dao yang kokoh, apa yang baru saja dia alami seperti sebuah bencana. Nostalgia tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah ketika seseorang benar-benar tenggelam dalam nostalgianya dan tidak mampu keluar dari situ. Jika itu normal, hal seperti ini tidak akan terjadi pada Wang Lin, tetapi Wang Lin baru saja menempuh jalan iblis. Meskipun dia telah menekannya, masih ada beberapa cita-cita iblis di tubuhnya, dan itulah sumber nostalgianya. Pada zaman dahulu, para kultifator percaya bahwa iblis menyerang tubuh manusia. Mereka memercayai hal ini karena mereka berpikir bahwa iblis-iblis dari alam tak dikenal ini menyatu dengan surga, tidak terdeteksi, dan berusaha mengambil alih para kultifator yang memahami surga. Dari sudut lain, artinya mereka ada di mana-mana. Iblis ekstrateritorial memasuki tubuh mereka, mengaktifkan api Dao kultifator untuk membakar jiwa asal mereka, dan dengan demikian memperoleh kehidupan kultifator, menghancurkan hati Dao mereka. Di mata para kultifator kuno, iblis-iblis ini sangat menakutkan. Jika mereka melakukan satu kesalahan dan membiarkan iblis memasuki tubuh mereka, mereka akan menghancurkannya selamanya. Ketika para kultifator kuno punah dan aliansi kultifasi mengambil alih, pembicaraan tentang iblis ekstrateritorial menghilang dan digantikan oleh analisis logis dan perhitungan rasional. Aliansi kultifasi membantah keberadaan iblis-iblis ini. Sebaliknya, mereka percaya bahwa itu benar-benar cita-cita iblis yang lahir di tubuh seseorang. Cita-cita iblis ini tidak sejalan dengan apa yang dipahami oleh para kultifator dari surga dan dengan demikian menyebabkan ketidakseimbangan. In dan yang seseorang tidak bergerak dengan baik dan Dao jantungnya tidak stabil sehingga menimbulkan ilusi yang mempengaruhi jantung. Inilah yang baru saja terjadi pada Wang Lin. Keinginannya untuk kembali ke planet Suzaku adalah puncak cita-cita iblisnya. Jika terus berlanjut, Wang Lin akan terbangun dengan sendirinya, tetapi waktu yang dibutuhkan bisa singkat atau sangat lama. Kemunculan tentara iblis dan energi spiritual iblis mereka memungkinkan Wang Lin menemukan celah di penjaranya. Saat energi spiritual iblis 6 tentara iblis melonjak, Wang Lin memiliki momen kejelasan. Meski hanya sesaat, itu adalah waktu yang banyak baginya. Dia tidak ragu sama sekali. Energi spiritual iblis melonjak keluar dari kristal iblis dan dengan cepat berpindah ke dalam tubuhnya. Ketika energi spiritual iblis bertabrakan dengan energi spiritual surgawi di tubuhnya, hal itu menciptakan pusaran. Ini tercipta ketika energi spiritual iblis menyatu dengan energi spiritual celestial. Bagi orang asing di negeri roh iblis, energi spiritual iblis seperti pengganti energi spiritual surgawi. Ketika energi spiritual iblis digabungkan menjadi energi spiritual surgawi, maka dapat meningkatkan energi spiritual surgawi mereka. Wang Lin belum menyatukannya karena dia sedang menunggu saat yang tepat. Penggabungan tersebut adalah alasan mengapa dia mampu melahap energi spiritual iblis dari enam prajurit iblis. Meski sepertinya memakan waktu lama, semuanya terjadi dalam sekejap. Ketika 13 melihat Wang Lin telah kembali normal, dia menghela nafas lega. Dalam hatinya, selama Wang Lin ada di sini, tidak ada masalah. Dia segera tiba di samping Wang Lin dan menatap tentara iblis dengan tatapan dingin. Kegugupan juga hilang dari Hupau. Dia melambaikan tangannya untuk menarik pecahan jiwa dan berdiri di samping Wang Lin. Enam prajurit iblis yang baru saja kehilangan energi spiritual iblisnya sangatlah lemah. Mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan kemudian menatap Wang Lin dengan mata penuh ketakutan. Pria berwajah muram itu berdiri dan bertanya dengan nada serius, Siapa Anda, Tuan? Wang Lin mengambil toples ketiga yang belum dibuka. Dia bahkan tidak melihat ke arah orang lain dan mulai berjalan keluar dari restoran. 13 mengeluarkan beberapa batu iblis dan meletakkannya di atas meja sebelum mengikuti Wang Lin. Adapun Hupau, dia mencibir sambil melihat tentara iblis di dalam restoran dan mengikuti Wang Lin. Orang murung itu membanting meja dan berteriak, berhenti. Dengan itu, dia melangkah maju dan energi spiritual iblis yang kuat menyebar. Seluruh restoran dikelilingi oleh aura iblis. Energi spiritual iblis memadat menjadi pedang dan dengan cepat menyerbu kelompok Wang Lin. Wang Lin berbalik dan matanya menjadi dingin. Dia dengan dingin memandang yang lain dan kemudian melambaikan tangannya. Hembusan angin yang aneh muncul dan pedang yang terbuat dari energi spiritual iblis segera menghilang ketika terkena angin ini. Kita akan bertemu lagi. Setelah meninggalkan kalimat itu, Wang Lin keluar dari restoran. Mata orang berwajah suram itu menyipit, lalu dia memandang Wang Lin dan mulai merenung. Setelah meninggalkan restoran, Wang Lin tidak pergi kemanapun dan langsung kembali ke penginapan. Dia duduk dalam posisi lotus dan mulai mencari. Energi spiritual surgawi bergerak perlahan di dalam tubuhnya saat dia mencari. Ketika dia memasuki kondisi iblis tadi, itu membuatnya merasakan krisis. Dia telah meremehkan cita-cita iblis. Sekarang dia dengan hati-hati mencari di tubuhnya untuk mencari berbagai titik cita-cita iblis di dalam dirinya. Setiap kali dia menemukan jejak cita-cita iblis, dia akan segera mengeluarkannya. Pada pagi hari kedua, dia memutar energi spiritual surgawi ke seluruh tubuhnya beberapa kali sebelum akhirnya menghembuskan napas lega. Saat ini, ada tiga bola hitam melayang di depannya. Ketiga bola kecil seperti kapas ini adalah cita-cita iblis yang telah dia keluarkan dari tubuhnya. Akan sia-sia jika menghancurkan cita-cita iblis ini. Jika digunakan dengan benar, itu bisa merusak hati dao seseorang dan membuat mereka lengah. Mata Wang Lin berbinar sebelum menyingkirkan ketiga bola kecil itu. Tujuh hari hampir habis. Jenderal iblis berkata bahwa seseorang akan membawaku ke barak. Saat Wang Lin merenung, ekspresinya berubah dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke pintu. Tak lama kemudian, suara tiga belas terdengar dari luar. Leluhur, seseorang ingin bertemu denganmu. Ekspresi Wang Lin normal saat dia dengan tenang berkata, masuk. Setelah mengatakan itu, pintu dibuka oleh seseorang. Tiga belas dan Hupau masuk bersama satu orang lainnya. Orang ini berusia sekitar 40 tahun, dia mengenakan pakaian hitam, sangat kurus, dan saat dia memasuki ruangan, aura dingin mengelilingi sekitarnya. Saat dia memasuki ruangan, pandangannya tertuju pada Wang Lin, yang sedang duduk di tempat tidur. Setelah memeriksa Wang Lin, dia menggenggam tangannya dan berkata, Salam, Komandan Wang. Wang Lin menyentuh tas pegangannya dan tanda hijau dengan cepat muncul di tangannya. Dia melemparkan token itu ke depan. Pengurus tentara menangkap token itu, melihatnya dengan cermat, mengangguk, dan mengembalikannya. Lalu dia menggigit bibirnya dan menarik udara. Segera, formasi berwarna merah darah terbentuk di udara. Formasi ini terlihat sangat rumit, tapi Wang Lin bisa melihatnya sedikit. Wang Lin mengambil kembali token itu dan dengan lembut berkata, Transfer Array. Pengurus tentara mengangkat matanya untuk melihat ke arah Wang Lin dan berkata, Komandan Wang adalah orang yang duniawi. Ini memang Array transfer. Namun, ini berbeda dengan susunan transfer kultifator Anda. Itu diciptakan oleh Kaisar Iblis untuk digunakan untuk transfer tepat. Dengan itu, dia mengambil langkah ke dalam susunan berwarna darah dan menghilang. Hanya kelompok 3 Wang Lin yang tersisa. 13 sangat bertekad saat melangkah ke dalam barisan. Dia telah menjadikan tugasnya dalam hidup untuk melindungi leluhur, dan susunan transfer ini sangat aneh, jadi dia mempertaruhkan nyawanya untuk mencari tahu. Melihat tindakan 13, Wang Lin diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Dia berdiri dan berjalan ke dalam barisan. Ku Pau mengeluh dalam hatinya dan segera mengikuti Wang Lin. Saat Wang Lin berjalan keluar dari sisi lain susunan transfer, dia mendengar suara gemuruh yang terorganisir dan menggemparkan bumi datang dari segala arah seperti guntur yang menggelegar. 13 orang yang berada di depan langsung terkejut dengan hal ini dan terpaksa mundur beberapa langkah karena suara tersebut. Dia sudah terluka akibat kejadian sebelumnya, dan guncangan ini menyebabkan darah di tubuhnya mendidih, memaksanya untuk batuk seteguk darah. Adapun Hu Pau, meski tidak terluka, tubuhnya tidak sekuat 13. Di bawah serangan itu, energi spiritual iblis di dalam dirinya menjadi tidak terkendali dan mengamuk di sekujur tubuhnya. Wajahnya benar-benar pucat. Jika bukan karena leluhur ada di sini dan dia tidak ingin membuat leluhur kehilangan muka, dia pasti sudah duduk untuk mengatur energi spiritual iblis di tubuhnya. Namun, semakin dia mencoba menahannya, semakin ganas energi spiritual iblis di tubuhnya. Tepat pada saat ini, kekuatan lembut datang dari luar, dan dalam sekejap energi spiritual iblis di dalam tubuh Hu Pau menjadi patuh seolah-olah mereka telah bertemu dengan leluhur mereka. Energi spiritual iblis dengan cepat kembali ke meridiannya dan kembali normal. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dari bahu Hu Pau dan maju selangkah. Seutas energi spiritual surgawi memasuki 13 dan berputar satu kali di dalam tubuhnya. 13 merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, dan luka-lukanya agak pulih. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin melihat sekeliling dan memeriksa area tersebut. Ini adalah barak yang dibangun dengan batu hitam yang lebarnya sekitar 50 km. Di tepi barak ada tembok setinggi puluhan kaki. Ada fluktuasi energi spiritual iblis di dinding ini, artinya ada mantra yang memperkuatnya. Wang Lin muncul di tengah barak. 100 kaki di depannya berdiri barisan tentara iblis berbaju besi berdiri tegak. Mereka semua mengeluarkan untayan aura hitam seolah-olah mereka semua adalah dewa iblis. Seribu tentara iblis membuat resimen, dan saat ini 10 resimen berdiri di sana mengelilingi Wang Lin. Gelombang niat membunuh yang kuat dengan cepat menyebar. Niat membunuh 10 ribu orang bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang normal. Terutama karena semua prajurit iblis ini memiliki setidaknya 30 peringkat energi spiritual iblis, dan ada orang yang memiliki lebih dari 100 peringkat. Terlepas dari semua itu, para prajurit ini semuanya tangguh dalam pertempuran dan telah membunuh banyak orang. Dengan semua pembunuhan yang telah mereka lakukan hingga saat ini, niat membunuh telah tertanam di dalam tulang mereka. Di bawah niat membunuh yang intens ini, lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Keheningan seperti ini sangat menakutkan. 10 ribu pasang mata semuanya tertuju pada satu orang. Lokasi tatapan mereka juga merupakan tempat mereka memusatkan seluruh niat membunuh mereka. 10 ribu tatapan ini tidak lebih lemah dari 10 ribu pedang terbang. Wang Lin berdiri di tengah dengan sangat tenang. Satu-satunya hal yang melihat kembali 10 ribu tatapan ini adalah matanya yang dingin. N. Episode 548 Teror Keheningan Ketika dia keluar dari barisan transfer, 10 ribu tentara iblis ini memberinya raungan penuh dengan niat membunuh. Raungan kolektif yang dipenuhi dengan energi spiritual iblis ini tidak lebih lemah dari raungan seorang kultifator transformasi jiwa. Pengurus tentara itu mengungkapkan sedikit ejekan ketika dia terbatuk dan berkata, di mana komandan Sima. Dengan itu, suara kuda segera terdengar dari kejauhan. Seekor binatang raksasa dengan satu tanduk bergegas mendekat. Binatang itu sangat cepat dan menerjang seperti gelombang yang menerjang. Ada seseorang yang berdiri di belakang binatang itu. Dia mengenakan baju besi hitam dengan tanda ungu, helm hitam, dan niat membunuh yang kuat datang dari satu-satunya lubang di helm untuk matanya. Sebelumnya ketika dia pertama kali melihat Wang Lin muncul, dia mengungkapkan sedikit keterkejutan, tapi itu segera digantikan oleh niat membunuh. Saat orang ini menyerbu langsung ke area tersebut, semua prajurit menyingkir untuk memberi jalan baginya untuk menyerang langsung ke arah Wang Lin. Pengurus tentara melambaikan lengan bajunya untuk menciptakan hembusan angin untuk menerbangkan tanah, lalu dia berbalik ke arah orang berbaju hitam dan berkata, ini adalah komandan yang baru diangkat. Wakil komandan Sima, apakah kamu tidak akan menyambutnya? Dia sengaja menekankan kata, Wakil komandan. Orang berbaju hitam memandang Wang Lin dengan ekspresi muram dan dengan dingin berkata, Sima Yan menyapa komandan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat orang itu dan berkata, kita sudah bertemu. Sima Yan mendengus dingin dan melepas helmnya. Itu adalah orang berwajah muram dari restoran. Pengurus tentara memiliki pandangan yang tak terduga di matanya saat dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan berkata, Komandan Wang, karena saya sudah membawamu ke sini, saya harus kembali. Saya masih harus melapor kembali ke Jenderal. Wang Lin tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Pramugari. Pramugara itu tersenyum dan menganggup, lalu dia mengambil satu langkah lagi dan masuk ke dalam barisan. Setelah dia pergi, seluruh barak menjadi sunyi. Hanya suara nafas yang terdengar menggema di area tersebut. Sima Yan dengan dingin menatap Wang Lin dan berkata, semua 10 ribu prajurit lapis baja hitam selain enam yang tidak sadarkan diri dan tidak bisa bangun ada di sini. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat tentara iblis itu. Apa yang dilihatnya adalah permusuhan dan penghinaan. Matanya menjadi dingin ketika dia berkata, kalian semua boleh pergi. Tak satu pun dari tentara iblis itu bergerak sedikit pun. Semua pandangan mereka tertuju pada Sima Yan. Selama Sima Yan tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka tidak akan mendengarkan siapapun, bahkan jika orang tersebut adalah komandan yang baru diangkat. Wang Lin bahkan tidak melihat tentara iblis di sekitarnya dan langsung berjalan melewati 10 resimen. 13 dan Hu Pao segera mengikuti ekspresi mereka muram dan mereka tetap diam. Ketika mereka bertiga pergi, ledakan tawa datang dari 10 ribu tentara iblis. Tawa ini penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Hanya Sima Yan yang tidak tertawa. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak tahu banyak tentang komandan baru, tapi dia tahu bahwa jika dia berada dalam situasi ini, dia pasti tidak akan bisa pergi begitu saja tanpa membuat keributan. Sima Yan mengerutkan kening dan berkata, kalian semua boleh pergi dan terus berlatih. Meskipun suaranya rendah, di telinga para prajurit iblis, suaranya seperti guntur. 10 resimen dengan cepat berpisah dan memulai latihan mereka. Di kam tentara, selain deretan barak, terdapat sebuah rumah yang sangat sederhana, namun terdapat formasi yang melindunginya. Ada bendera hitam besar di sebelah rumah, dan di bendera itu ada nama, Sima, yang disulam dengan benang emas. Jelas sekali bahwa rumah ini adalah tempat tinggal Sima Yan. Di samping rumah itu ada puing-puing bangunan. Jelas ada bangunan lain di sini sebelumnya. Hu Pao melihat segala sesuatu di depannya, dan setelah mendengar tawa datang dari belakangnya, dia dengan marah berkata, leluhur, para prajurit iblis ini sudah keterlaluan. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia berkata, jangan ganggu mereka. Karena tidak ada tempat bagi kami untuk tinggal, kami hanya akan berkultivasi di luar. Dengan itu, dia menemukan area kosong dan duduk untuk berkultivasi. Hu Pao dengan paksa menekan amarahnya saat dia dengan dingin melihat ke arah tentara iblis yang berhamburan. Dia mendengus dingin saat dia berjalan ke kiri Wang Lin dan duduk untuk menjaganya. Meski ekspresi 13 muram, matanya sangat tenang. Dia bahkan tidak mau repot-repot memikirkan penghinaan yang ditunjukkan tentara iblis. Dia hanya tahu bahwa selama Wang Lin mengucapkan kata itu, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu bahkan jika itu akan mengorbankan nyawanya. 13 duduk di sebelah kanan Wang Lin, lalu dia menutup matanya dan mulai mengolah metode pemurnian tubuh klan iblis raksasa. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, sudah malam. Sepanjang hari ini, teriakan dari tentara iblis di kam tentara tidak pernah berhenti. Pelatihan mereka mengandalkan pertarungan nyata antara satu sama lain dan difokuskan pada penggunaan formasi dalam pertempuran. Prajurit iblis yang sesekali melewati Wang Lin memandangnya dengan rasa jijik yang kuat. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali selama ini. Dia seperti air di dalam sumur, di mana tidak ada gelombang yang bisa terjadi. 13 terus meniru Wang Lin dan terus berkultivasi. Meskipun riak muncul beberapa kali di dalam hatinya, semuanya ditekan secara paksa olehnya. Ku Pau adalah satu-satunya yang tidak bisa tetap tenang sama sekali. Dia dengan dingin menatap setiap prajurit iblis yang lewat. Tidak hanya ekspresi Wang Lin yang tenang, hatinya juga tenang. Dia tidak terburu-buru untuk memerintah tempat ini dan malah mengamati semuanya. Meskipun matanya terpejam, dia telah menyebarkan inderanya dan dengan cermat mengamati setiap orang dari 10 ribu tentara di sini. Setiap resimen seribu orang memiliki seorang pemimpin, dan mereka semua adalah orang kepercayaan simayan. Adapun enam tentara di restoran, meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, mereka semua adalah orang penting di sini. Alasan dia tidak segera bertindak adalah karena dia memiliki pemahaman yang baik tentang aturan tentara di negara-negara tersebut. Dia memperoleh pemahamannya dari ingatan Low Yun. Kesembilan negara di sini semuanya mengikuti hukum militer dan sangat berbeda dari dunia kultivasi. Kecuali jika kultivasi Anda cukup kuat untuk melawan kaisar iblis, Anda harus mengikuti hukum negara jika ingin meminjam kekuatan mereka. Semua orang asing yang datang ke negeri roh iblis harus terlebih dahulu berintegrasi ke dalam salah satu dari sembilan negara dan mendapatkan komando atas pasukan. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan pijakan di sini. Jika Anda sendirian dan bertemu seseorang dengan puluhan ribu tentara iblis di bawah komandonya, bahkan tidak perlu melawan pertempuran itu. Meskipun tingkat kultivasi prajurit iblis ini tidak tinggi, sekelompok dari mereka sangat kuat. Juga, tentara iblis ini berspesialisasi dalam formasi. Mereka memiliki formasi yang sangat misterius dan aneh yang memungkinkan mereka membuat orang lengah. Terlebih lagi jika seseorang membunuh terlalu banyak tentara iblis, komandan utama, seseorang yang hampir sekuat jenderal iblis, akan muncul. Pada saat itu, seorang kultivator tidak akan bisa mendapatkan pijakan di negara itu. Pada saat itu, mereka hanya dapat melarikan diri dengan cepat ke negara berikutnya. Jika mereka terus bertindak seperti ini, mereka akan terpaksa melarikan diri dari satu negara ke negara lain hingga sulit bagi mereka untuk pergi kemanapun di negeri roh iblis. Mereka hanya dapat menemukan tempat terpencil untuk berkultivasi, tetapi mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat militer dan tidak ada kesempatan untuk bergabung dengan iblis kuno. Semua ini menyebabkan semua kultivator yang masuk ke tempat ini berusaha mendapatkan posisi di suatu negara. Oleh karena itu, Wang Lin harus mematuhi hukum militer. Jika dia melanggar hukum militer, dia akan kehilangan segalanya. Wang Lin sangat jelas tentang hal ini. Jika dia bertindak tanpa berpikir, akan sulit menghindari pembunuhan ketika mencoba menguasai pasukan. Selain itu, ketika para prajurit iblis ini mengenali seseorang, bahkan jika dia membunuh orang itu, mustahil untuk menguasai mereka. Pada akhirnya, dia akan melanggar hukum militer, gagal menguasai pasukan, dan hanya bisa menyerah. Banyak kultivator kuat yang gagal pada langkah ini. Dari ribuan orang yang masuk, setelah serangkaian eliminasi, hanya beberapa orang yang bisa mendapatkan pijakan. Beberapa kultivator mempunyai temperamen yang sangat buruk. Ketika mereka bertemu dengan tentara iblis yang tidak patuh, mereka langsung menyerang mereka. Namun, dibandingkan dengan tentara iblis, para kultivator adalah orang asing, jadi kaisar iblis tidak menyukai mereka. Inilah sebabnya setiap kali orang asing mengambil posisi, ada hukum militer tambahan. Kalau satu orang durhaka, itu salah orang itu, tapi kalau sepuluh orang durhaka, maka salah panglima. Penafsiran sepuluh orang sangat kabur. Itu bisa berarti unit sepuluh orang atau sepuluh orang. Itu sebabnya Wang Lin tidak terburu-buru. Dia seperti seorang pemburu yang menunggu. Menunggu kesempatan. Kesempatan baginya untuk bertindak untuk menyelesaikan seluruh situasi. Waktu berlalu dengan cepat. Wang Lin telah berkultivasi di area terbuka ini selama tiga hari. Tiga belas masih tenang. Dua hari yang lalu, Wang Lin memberinya sebuah batu giyok dan menyuruhnya untuk menghafal isinya. Dia saat ini masih menghafal isi batu giyok itu. Namun, selama tiga hari ini, kemarahan Hu Pao terus meningkat. Semakin banyak tentara iblis yang memperlakukan mereka seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Di mata mereka, komandan baru mereka sebenarnya tidak seberapa. Namun, si Mayan menjadi lebih waspada. Dia masih merasa ada yang tidak beres, karena komandan baru itu benar-benar di luar ekspektasinya. Dalam tiga hari ini, dia tidak hanya tidak ikut campur dalam masalah apapun yang berkaitan dengan Kam, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya duduk di sana berkultivasi seolah dia sudah mati. Jika bukan karena salah satu dari mereka terus-menerus dipenuhi amarah dan semakin kesal setiap hari, si Mayun akan semakin waspada. Dia tidak takut pada tindakan Wang Lin, menjadi marah, atau campur tangan dalam urusan Kam. Dia sudah siap menghadapi semua situasi ini. Dia akan membuat Wang Lin terlihat buruk atau mengusirnya dari tempat ini. Yang dia takuti adalah keheningan yang tidak bisa dia tembus. Apa sebenarnya yang dipikirkan Komandan baru ini? Si Mayan saat ini berada di rumahnya, dan di bawahnya duduk delapan orang. Kedelapan orang ini semuanya adalah pemimpin resimen. Seorang pria kekar dan botak di antara delapan orang itu berkata, Tuan Komandan, Su Yu dan Zhou Kei jarang sekali berinteraksi dengan kami. Sekarang Lord Komander telah memanggil semua orang untuk rapat, mereka belum datang. Apa yang Dewa pikirkan? Orang ini mengenakan baju besi hitam dan memancarkan rasa keagungan. Ada tato kalajengking di kepalanya yang botak. Kalajengking ini sangat aneh. Sepertinya ia hidup dan membuat orang merasa tidak nyaman. Si Mayan mengusap pelipisnya. Masing-masing dari tiga hari ini berlalu seperti satu tahun baginya. Semakin diam Wang Lin, semakin kuat dia merasakan krisis akan datang. Si Mayan berkata dengan nada serius, kita akan membicarakan keduanya nanti. Saya memanggil Anda semua ke sini untuk mendengar pendapat kalian tentang komandan yang baru diangkat. Kita semua berada di pihak yang sama, jadi ungkapkan pendapatmu. N. Episode 549 menampilkan kekuatan. Pendapat seperti apa yang bisa kami miliki? Orang itu sia-sia, jadi tidak perlu repot dengannya. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Wajahnya dipenuhi rasa jijik, dan dia memandang rendah komandan baru di dalam hatinya. Tepatnya, dia tidak akan pernah menganggap orang asing manapun layak. Pemimpin resimen Sun salah di sini. Komandan baru ini mungkin adalah orang yang sangat penuh perhitungan. Bisa diam dan tidak melakukan satu hal pun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Kata seorang lelaki tua berambut putih di antara mereka. Meskipun orang ini sudah tua, baju besi hitam membuatnya terlihat sangat tenang dan stabil. Pemimpin resimen Sun mendengus dingin dan berkata, kamu terlalu membuat keributan. Setiap orang memiliki pendapat tentang Wang Lin, tetapi pada akhirnya tidak ada keputusan terpadu yang diambil. Sima Yan mengusap pelipisnya dan berkata, baiklah, kalian semua ingatlah untuk tidak memprovokasi orang ini secara aktif. Aku hanya tidak percaya dia bisa berdiam diri lama-lama. Selama dia yang memulainya, kami punya cara untuk menghadapinya. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, Wang Lin telah berkultivasi selama setengah bulan di kam tentara. Dalam setengah bulan ini, Wang Lin tidak melakukan apapun. Dia hanya duduk di sana dan diam-diam berkultivasi. Kam tentara sepertinya telah menjadi tempat kultivasinya. Hati 13 juga menjadi tenang saat dia berkultivasi dengan Wang Lin. Namun kemarahan Hu Pao terus meningkat. Jika bukan karena dia khawatir dengan pendapat Wang Lin, dia pasti sudah mengeluarkan bendera jiwanya dan melakukan pertempuran hebat. Keheningan Wang Lin menyebabkan rasa jijik di mata 10 ribu tentara iblis meningkat. Wang Lin tidak peduli dengan semua ini. Pada hari ini, resimen yang dipimpin oleh pemimpin resimen Sun melewati Wang Lin saat mereka sedang berlatih. Pemimpin resimen Sun tidak menyembunyikan rasa jijik dan jijiknya terhadap Wang Lin. Dia memandang rendah komandan baru itu dari lubuk hatinya. Sekarang setelah dia lewat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah dan berkata, sampah. Resimen itu melihat ekspresi dan tindakan pemimpin mereka dan mulai tertawa. Tawa mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Saat ludah itu mendarat di tanah, Wang Lin membuka matanya. Matanya tenang dan suaranya bahkan lebih tenang saat dia berkata, pemimpin resimen Sun, apa yang kamu katakan? Pemimpin resimen Sun terkejut. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin berbicara dalam waktu setengah bulan. Dia mencibir dalam hatinya dan berkata, dengan nada menghina, aku bilang kamu sampah. Suaranya dipenuhi dengan arogansi, tetapi sebelum dia selesai berbicara, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menunjukkan senyuman yang menggugah pikiran. Tangan kanannya bergerak seperti kilat dan mengulurkan tangan, menyebabkan kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Tubuh pemimpin resimen Sun segera ditekan oleh kekuatan tak terlihat ini dan diseret ke arah Wang Lin tanpa kemampuan untuk melawan. Ekspresi pemimpin resimen Sun segera berubah dan dia berusaha untuk melawan. Namun sekeras apapun dia mencoba, bahkan ketika dia menggunakan seluruh energi spiritual iblisnya, itu sia-sia. Kekuatan yang menekannya seperti baja dan menekannya semakin keras. Tubuhnya segera terbang menuju Wang Lin dan lehernya tersangkut di tangan Wang Lin. Kamu. Darah dengan cepat mengalir ke kepalanya dan wajahnya menjadi sangat merah. Tangan di tangannya seperti pintu kematian yang menjebaknya di sana. Bahkan dalam situasinya saat ini, dia melotot untuk menatap Wang Lin. Dia tidak percaya orang ini berani membunuhnya, tapi sekarang dia takut dengan kultifasi Wang Lin. Wang Lin membuat satu gerakan dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Bahkan Komandan Sima pun tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Melihat pemimpin resimen mereka ditangkap, seribu tentara iblis tiba-tiba bergerak dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berkata, tiga belas, ucapkan hukum militer ke delapan negeri iblis langit. Tiga belas orang telah menghafal isi batu giyok itu. Sekarang Wang Lin telah menanyakan pertanyaan itu, dia dengan cepat berkata, mereka yang memberontak melawan atasannya, gunuh. Tubuh pemimpin resimen Sun bergetar, dan perasaan buruk muncul di hatinya. Dia ingin berbicara, tetapi dengan tangan Wang Lin menutupi tenggorokannya, dia tidak dapat mengeluarkan kalimat lengkap. Mata Wang Lin sangat dingin saat dia menunjukkan senyuman yang menakutkan. Dia tiba-tiba memberikan banyak kekuatan pada tangan kanannya, dan dengan suara retakan, leher pemimpin resimen Sun dihancurkan oleh Wang Lin bahkan sebelum dia bisa mengucapkan sepatah katapun. Pada saat yang sama, Wang Lin menyebarkan energi spiritual selestialnya dengan gila-gilaan ke dalam tubuh orang ini, menghancurkan kultivasi orang ini. Bahkan sampai saat kematiannya, pemimpin resimen Sun masih dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa komandan yang baru diangkat akan berani membunuhnya. Sambil memegangi tubuhnya, Wang Lin menarik nafas dalam-dalam, lalu untayan energi spiritual iblis keluar dari pemimpin resimen dan diserap oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Pada saat 13 selesai berbicara, Wang Lin membunuh orang ini tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, tentara iblis yang menyerang semuanya berhenti di jalurnya. Mata mereka dipenuhi amarah. Para prajurit iblis yang cerdas dengan cepat mengubah pandangan mereka ke arah Wang Lin. Wang Lin melemparkan tubuh pemimpin resimen Sun ke depan. Dia kemudian dengan dingin menatap tentara iblis itu dan tidak mengatakan sepatah katapun. Tubuh itu mendarat di hadapan tentara iblis. Setelah melihat wajah bingung pemimpin resimen Sun, kemarahan muncul di hati para prajurit yang dibesarkan secara pribadi oleh pemimpin resimen Sun. Seseorang di antara tentara iblis dengan cepat berteriak dengan marah, Saudara-saudara, mari kita membalas dendam kepada pemimpin resimen. Setelah kata-kata itu diucapkan, sebagian besar tentara iblis mengeluarkan raungan marah. Mereka semua menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu dan melepaskan aura iblis mereka. Di mata mereka, Wang Lin adalah musuh mereka. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin dan dia dengan lembut berkata, memberontak terhadap atasanmu. Dia kemudian mengungkapkan senyuman yang menakutkan. Dia tidak terbang tetapi menamparkan tas pegangannya, mengeluarkan pedang surgawinya. Dengan satu ayunan, seberkas energi pedang keluar seolah-olah akan membelah langit. Pedang setengah bulan dengan cepat mengikuti dan menyerang langsung ke tentara iblis. Jeritan segera mulai bergema di area tersebut. Untuk pedang surgawi, berurusan dengan prajurit iblis yang hanya berada pada tahap formasi inti itu terlalu sederhana. Dengan satu kilatan, kepala tentara iblis jatuh ke tanah. Kekacauan di sini segera terlihat oleh tentara iblis dari resimen lain, dan pandangan mereka semua tertuju pada pemimpin resimen masing-masing. Sembilan pemimpin resimen yang tersisa dengan cepat menyerbu dan tentara iblis segera mengikuti di belakang mereka. Salah satu dari sembilan pemimpin resimen dengan cepat berteriak, berhenti. 50 km bukanlah jarak yang jauh. Segera, ada awan debu di kejauhan saat 9.000 tentara iblis menyerbu menuju lokasi Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat dia membuka tangannya dan energi spiritual iblis dan surgawi di tubuhnya membentuk pusaran. Pada saat ini, energi spiritual iblis di ratusan tentara iblis yang terbunuh oleh pedang surgawi dan pedang setengah bulan meninggalkan tubuh mereka. Kemudian energi spiritual iblis terbang menuju Wang Lin dan diserap olehnya. Energi spiritual iblis sangat kental dan menciptakan pusaran dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Ketika 9.000 tentara iblis tiba, Wang Lin telah selesai menyerap energi spiritual iblis. Dia menunjuk ke udara dengan jarinya, menyebabkan pedang surgawi dan pedang setengah bulan terbang kembali padanya. Pedang surgawi dan pedang setengah bulan melayang di atas kepalanya dan melepaskan getaran tajam. Dalam waktu singkat, lebih dari separuh resimen seribu orang pemimpin resimen Sun tewas. Sembilan pemimpin resimen semuanya mengenakan baju besi hitam dan mendekati Wang Lin. Tatapan mereka langsung tertuju pada mayat pemimpin resimen Sun. 9.000 tentara iblis semuanya menyebar dan mengepung lokasi Wang Lin, dan niat membunuh yang kuat segera memenuhi area tersebut. Mereka tidak hanya mengelilingi Wang Lin, mereka menciptakan formasi, dan targetnya adalah Wang Lin. 13 dan Hu Pao segera berdiri dan mata mereka menjadi dingin. Terutama Hu Pao, dia mengjilat bibirnya saat dia mengeluarkan seluruh bendera jiwanya dan dengan dingin melihat sekelilingnya. Wang Lin masih duduk dalam posisi lotus di tanah. Bahkan ketika dia membunuh sebelumnya, dia tidak berdiri. Pada saat ini, meskipun dia dikelilingi oleh 9.000 tentara iblis, ekspresinya masih tenang, dan dia dengan tenang berkata, apakah kalian semua akan memberontak melawan atasanmu? Hati sembilan pemimpin resimen tiba-tiba menjadi dingin. Bekas darah di tanah belum mengering dan masih ada potongan tengkorak berserakan. Semua ini segera menyebabkan Citra Wang Lin di hati sembilan pemimpin resimen berubah. Setelah mendengar kata-katanya, mereka semua saling memandang dan tidak berbicara. Tepat pada saat ini, raungan marah datang dari kejauhan. Sima Yan bergerak seperti hembusan angin kencang saat dia menyerbu. Dia melewati tentara iblis dan segera tiba di tempat kejadian. Melihat pertumpahan darah yang terjadi di sini menyebabkan wajahnya menjadi sangat muram. Dia sedang bermeditasi sebelumnya, dan ketika dia mendengar kekacauan di kam, dia segera berhenti. Namun, dia tidak muncul tetapi menggunakan teknik rahasia untuk menghubungi pengurus tentara. Dia menunggu sampai Wang Lin dikepung sebelum muncul. Sima Yun berkata dengan nada serius, Tuan Komandan, apapun alasannya, setelah Anda membunuh pemimpin resimen Sun, Anda juga membantai tentaranya. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia tersenyum tipis. Tiga belas, ucapkan hukum militer ke tiga belas negeri iblis langit. Tiga belas dengan cepat melafalkan, mereka yang mengepung kam militer harus mundur dalam tiga puluh napas waktu. Jika tidak, gunuh. Bacakan hukum kedua negeri iblis langit. Menggunakan formasi pembunuhan abadi atau lebih tinggi untuk urusan internal tanpa izin harus dihentikan dalam dua puluh napas waktu atau itu adalah kejahatan. Ekspresi Wang Lin tenang, dan wajah Sima Yan lah yang menjadi semakin muram. Dia segera mengerti mengapa orang sebelum dia tidak melakukan apapun selama setengah bulan. Orang ini sedang menunggu, menunggu kesempatan untuk bertindak agar semua orang terjebak dalam bencana. Di antara sembilan pemimpin resimen, tiga di antaranya langsung mundur selangkah. Mereka semua saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Mereka tidak mau terlibat dalam perebutan posisi komandan. Tiga belas, mulai menghitung waktu. Wang Lin memejamkan mata dan tidak lagi menatap Sima Yan. Mata tiga belas terlihat tenang saat dia perlahan berkata, tiga belas napas waktu telah berlalu. Enam belas, lima belas, empat belas, tiga belas. N. Episode 550 Yao Kikwe. Sima Yan mengertakkan gigi dan berteriak, menyebar. Kata di kam tentara ini mutlak. Sembilan ribu tentara iblis di sekitarnya dengan cepat mundur. Dengan hilangnya pengepungan, formasi secara alami juga menghilang. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya berdarah muncul di tengah-tengah kam tentara dan pengurus sosok urus tentara itu perlahan muncul. Dia tidak datang sendirian. Di belakangnya ada seorang lelaki tua mengenakan kain linen. Dia berdiri di sana dengan rambutnya tergerai di udara, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak bergerak bersamanya. Saat lelaki tua itu muncul, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menembus tentara iblis dan mendarat langsung pada lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu juga menyipit dan memandang ke arah Wang Lin. Tatapan kedua orang itu bertemu dan hati Wang Lin bergetar sesaat tetapi segera pulih. Wang Lin melihat empat segel di dalam diri lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu juga bergetar, dan matanya bersinar terang. Dia bahkan lebih terkejut lagi karena satu tatapan dari Wang Lin hampir menyebabkan segel di dalam tubuhnya runtuh. Setelah pengurus tentara muncul, dia mengambil satu langkah dan langsung berteleportasi ke suatu tempat beberapa puluh kaki dari Wang Lin. Orang tua itu juga melakukan hal yang sama. Wajah kurus pramugara itu tidak berubah sama sekali saat melihat mayat-mayat tergeletak di tanah. Simayan dengan cepat berkata, Tuan Pengurus Angkatan Darat, Komandan membunuh pemimpin resimen Sun tanpa alasan dan juga membunuh lebih dari 500 tentara iblis. Semua ini disaksikan oleh semua orang di sini. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sepotong batu giyok terbang ke arah pramugara. Pramugara melihatnya ke bawah saat dia menyuntikkan energi spiritual iblis ke dalam batu giyok dan berbagai gambar muncul di kepalanya. Gambaran itu adalah apa yang baru saja terjadi. Pramugara memandang Wang Lin dengan tatapan mendalam. Meremehkan Wang Lin sebelumnya benar-benar hilang dan digantikan dengan niat untuk berteman. Tindakan Wang Lin mengambil inisiatif dan menempatkan dirinya dalam situasi di mana dia tidak bisa kalah. Dia mengungkapkan senyuman tipis dan berkata, Maaf mengganggu Anda, Komandan Wang. Saya akan melaporkan masalah ini kepada Lord General. Mereka yang berani memberontak pantas menerima ini. Saat dia berbicara, dia menggenggam tangannya dan tersenyum saat dia pergi. Orang tua itu juga mengatupkan tangannya dan berkata, Kultivasi Komandan Wang luar biasa, saya terkesan. Setelah mereka berdua pergi, Simayan merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum dia dengan hormat berkata kepada Wang Lin, saya ceroboh dalam masalah ini. Saya harap Komandan tidak tersinggung. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, beberapa mata pemimpin resimen memperlihatkan cahaya misterius. Salah satu dari mereka segera berdiri dan dengan hormat berkata kepada Wang Lin, bawahan ini juga ceroboh dalam masalah ini. Tak lama kemudian, semua pimpinan resimen mengatakan hal yang sama. Hasil dari masalah ini telah diputuskan sejak awal. Orang-orang di sini tidak bodoh dan telah mengetahui metode Wang Lin. Semuanya baik-baik saja ketika Komandan yang baru diangkat ini tidak melakukan apapun, tetapi ketika dia melakukannya, dia bergerak seperti kilat. Jika pertikaian ini terus berlanjut, mungkin hal seperti yang terjadi pada pemimpin resimen Sun akan terjadi lagi. Selain itu, melihat kultivasi Komandan baru, sepertinya meskipun Simayan bertindak, dia juga tidak akan menjadi tandingannya. Dengan pemikiran tersebut, banyak orang mulai berpikir untuk berkompromi. Wang Lin berdiri dan menekan tanah dengan tangan kanannya. Serangkaian suara gemuruh tiba-tiba datang dari tanah di bawah kam tentara seolah-olah ada naga yang mengamuk bergerak di bawah. Pada saat ini, tanah seluruh kam tentara tenggelam satu inci. Kotoran ekstra dengan cepat muncul di bawah kaki Wang Lin. Debu memenuhi udara seolah menutupi seluruh dunia. Hampir dalam sekejap, sebuah pagoda yang terbuat dari tanah muncul di kam tentara. Ini adalah pagoda dua lantai. Meski polos, namun memberikan kesan keagungan. Dengan satu lambayan tangannya, Wang Lin mampu mengambil beberapa inci tanah dari seluruh kam tentara untuk membuat pagoda ini. Hal ini tidak hanya mengejutkan si Mayan dan para pemimpin resimen tetapi juga 9000 tentara iblis. Kalian semua boleh pergi. Setelah meninggalkan kalimat itu, Wang Lin berbalik dan berjalan ke dalam pagoda. 13 dengan cepat mengikuti. Adapun Hu Pao, dia mencibir sambil melihat sekeliling sebelum mengikuti Wang Lin ke dalam pagoda juga. Hatinya terasa sangat nikmat karena semua amarah yang terpendam selama setengah bulan telah dilampiaskan hari ini. Rasa hormatnya terhadap Wang Lin menjadi lebih kuat. Setelah kelompok Wang Lin yang terdiri dari tiga orang memasuki pagoda, si Mayan mengepalkan tinjunya, berbalik, dan pergi tanpa sepatah katapun. Adapun sembilan pemimpin resimen, mereka semua saling memandang. Mereka semua mengambil keputusan dan masing-masing berangkat dengan resimennya masing-masing. Mulai hari ini, dari delapan pemimpin resimen yang dekat dengan si Mayan, selain pemimpin resimen Sun yang meninggal, hanya tiga di antaranya yang tetap menjaga hubungan dekat, sedangkan empat lainnya perlahan menjauh dari si Mayan. Sejak hari itu, sosok Wang Lin menjadi sangat jelas di benak semua prajurit. Sejak Wang Lin menjadi komandan, dia tidak mengeluarkan satu perintah pun, namun keagungannya perlahan-lahan bertambah dengan darah. Di kota Iblis Kuno, terdapat total 16 kam militer. Mereka semua mengenakan baju besi hitam dan hanya tandanya yang sedikit berbeda. Saat ini di kam tentara ketiga, Yao Kikwe diam-diam berkultivasi di dalam rumah. Larut malam, Yao Kikwe membuka matanya. Mata indahnya bersinar terang. Di luar jendela, bulan dari negeri roh Iblis memancarkan cahaya ungu. Malam ini adalah kebangkitan Iblis Ungu setengah tahunan. Rumor mengatakan bahwa ketika Iblis Ungu bangkit, langit dan bumi terhubung. Mengenai cara kerjanya, tidak ada yang tahu. Rumor ini berasal dari zaman kuno, dan tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berdiri. Setelah memeriksa sekelilingnya dengan akal ilahi, dia menyentuh tas pegangannya dan kompas merah segera muncul di tangannya. Melihat kompas, dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Saya telah pergi ke tempat itu tiga kali, dan setiap kali saya berhenti di tempat yang sama. Ayah berkata bahwa untuk memasuki tempat itu, kultifasiku harus mencapai tahap Ascendan terlebih dahulu. Menurut rencana ayah, aku akan tinggal di sini sampai aku menyerap cukup energi spiritual Iblis untuk menerobos ke tahap Ascendan sebelum pergi ke tempat itu, dan dengan bantuan pil jiwa darah, saya memiliki peluang 80% untuk menerobos. Namun, token itu secara tak terduga muncul selama fase pasang surut. Alis indah Yao Kikwe berkerut saat dia merenung dengan kompas di tangannya. Ketika ayah, yang maha melihat, dan teman-temannya datang ke sini bertahun-tahun yang lalu, mereka mengetahui tempat ini dari salah satu kaisar Iblis. Terakhir kali, dia tidak punya waktu untuk memeriksa tempat itu dan pergi jauh ke tanah roh Iblis bersama orang lain. Setelah menganalisis informasi selama bertahun-tahun, dia yakin 60% bahwa tempat itu nyata. Lupakan saja, aku akan pergi sekali lagi. Jika saya masih tidak bisa masuk, saya harus menunggu sampai mencapai tahap ascendan. Lagi pula, aku sudah menggunakan tiga pil jiwa darah yang ayah buat tiga kali terakhir. Sekarang saya hanya punya enam pil tersisa. Saya masih harus berada di sini untuk waktu yang sangat lama, jadi sebaiknya jangan menyianyiakannya. Satu pil jiwa darah adalah kehidupan lain. Yao Kikwe memperlihatkan ekspresi penuh tekat. Dia sudah cantik, dan sekarang dia memiliki tekat di matanya, dia terlihat sangat heroik dan sangat memikat. Dia dengan lembut meletakkan kompas di tanah dan kemudian menyentuh tasnya sekali lagi dan pil lilin segera muncul di tangannya. Ada deretan simbol kecil di pil lilin kecil ini. Simbol-simbol itu perlahan-lahan muncul seolah-olah cocok dengan frekuensi pernapasan dan detak jantung seseorang. Kelihatannya sangat aneh. Yao Kikwe menarik nafas dalam-dalam dan menghancurkan pil lilin, lalu setetes darah biru segera muncul. Pil lilin menyegel setetes darah biru ini. Dia tidak ragu sama sekali saat dia menggigit jarinya, memeras darah, dan menggambar simbol rumit di udara. Setelah simbol itu muncul, dengan cepat menyatu dengan setetes darah biru. Yao Kikwe mengambil simbol itu dan menempelkannya di antara alisnya. Dia mengungkapkan ekspresi rasa sakit yang perlahan menghilang setelah sekian lama. Saat dia terengah-engah, dia mengangkat jarinya dan simbol itu segera terbang kembali, berubah menjadi setetes darah biru, dan melayang di udara. Dia melambaikan tangan kanannya dan setetes darah biru segera menghilang tanpa bekas. Kemudian dia mengatupkan giginya, mengambil satu langkah, dan menginjak kompas di tanah. Dengan kilatan cahaya lembut, sejumlah besar simbol muncul dari kompas dan mengelilingi ruangan. Semua ini berlangsung selama tiga tarikan nafas. Setelah tiga nafas waktu, Yao Kikwe menghilang bersama kompas. Waktu perlahan berlalu, gaya hidup Wang Lin tidak berubah dari sebelumnya. Dia jarang meninggalkan kamarnya dan menghabiskan sepanjang hari berkultivasi. Dia perlahan-lahan menggabungkan energi spiritual iblis dengan energi spiritual selestialnya dan berjuang menuju tahap akhir transformasi jiwa. Ada satu hal yang benar tentang dunia ini. Salah satu alasan utama mengapa raja dunia fana begitu bermartabat dan dihormati oleh para menteri adalah karena jarak mereka dari semua orang membuat mereka begitu misterius. Di mata para menteri, raja, yang berada jauh di atas mereka, adalah eksistensi yang tidak dapat dijangkau yang pikirannya tidak dapat diduga, dan ini memberikan keagungan bagi raja. Pada saat ini, Wang Lin seperti ini di dalam kam tentara armor hitam. Ia jarang menampakkan wajahnya, namun keagungannya perlahan menyebar hari demi hari hingga benar-benar menekan si Mayan yang sering muncul. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Hu Pau seperti ikan di air di dalam kam tentara. Kepribadiannya selalu ramah, dan meskipun ada beberapa masalah pada awalnya, masalah tersebut perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Kontaknya dengan tim-tim di dalam ketentaraan secara bertahap meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini terutama berlaku untuk pemimpin tim bernama Su Yu. Orang ini adalah seorang wanita, dan saat dia melihatnya, dia terkejut. Sejak saat itu, dia jatuh cinta padanya. Di seberang, 13 duduk di pagoda, berkultivasi sepanjang hari seperti penjaga gerbang. Dia menunjukkan ketidakpedulian kepada siapapun selain Wang Lin. Beberapa bulan kemudian, di kam tentara ketiga, di dalam kamar Yao Kikwe, ada kilatan cahaya biru. Segera, cahaya biru berubah menjadi simbol biru. Simbol biru ini dengan cepat diputar dengan setetes darah biru di tengahnya. Tetesan darah biru ini terus bergejolak seperti mendidih, dan pendidihannya secara bertahap menjadi lebih intens. Tetesan darah biru tiba-tiba bertambah beberapa kali lebih besar dan menjadi bola darah biru raksasa. Simbol di sekitarnya berputar lebih cepat. Setelah beberapa saat, simbol-simbol itu tiba-tiba berhenti seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Mereka semua terbang menuju bola darah biru dan terbang ke dalamnya. Saat simbol terakhir masuk, bola darah biru dengan cepat menyusut. Itu tidak menyusut kembali menjadi setetes darah, tetapi menjadi bentuk tubuh yang indah. Proses ini tidak berlangsung lama dan selesai dalam waktu sekitar lima tarikan napas. Bola darah biru menghilang dan digantikan oleh tubuh wanita. Wanita ini sangat cantik dengan lekuk tubuh di semua tempat yang tepat. Tubuhnya yang menawan dan melengkung sempurna. Dia adalah Yao Kikwe. Saya gagal lagi. Jika bukan karena pil jiwa darah, saya akan mati empat kali. Tapi kali ini saya berhasil menembus lebih dari setengahnya. Jika ada sesuatu yang bisa membantuku, aku pasti berhasil. Yao Kikwe membuka matanya dan menghela nafas. Namun, dia segera menyipitkan matanya dan mulai merenung. Jika ada seseorang yang membantuku. Wang Lin N